Hah. Su Fang menghela nafas panjang dan memaksa hatinya untuk tenang. Sembuhkan lukaku dulu, lalu coba kendalikan artefak spesdao. Membuang segala macam pikiran yang mengganggu, Su Fang siap memasuki alam transformasi wadah untuk menyembuhkan luka-lukanya. Siapa yang tahu bahwa pada saat ini, cahaya lima warna tiba-tiba keluar dari sisi formasi susunan. Itu muncul dengan kecepatan luar biasa dan melilit manik di tangan Su Fang. Roh esensi kedua, pergi. Su Fang dah terkejut, dan suan buang hitam keluar dari matanya dan mengenai cahaya. Ceritan keluar dari cahaya, dan ia terbang menjauh dari manik dengan suara mendesing, sekali lagi mengebor ke dalam formasi susunan dan menghilang. Apa ini? Roh artefak? Roh artefak dari artefak dao luar angkasa. Su Fang terkejut dan senang. Dia tidak menyangka bahwa roh artefak-artefak spesdao ini masih ada. Lo mengingatkannya pada batu giyok darah di tubuhnya, kamu harus berhati-hati. Roh artefak ini ingin mengambil kunci untuk mengendalikan artefak spesdao. Ia jelas memiliki kesadaran independen yang kuat. Selain itu, perubahan yang Anda sebabkan pada manik di menara penyegel iblis kemungkinan besar disebabkan oleh artefak spirit. Artefak spesdao yang sangat kuat, bahkan roh artefak pun sangat kuat. Su Fang memuji. Selama roh artefak ditundukkan, akan relatif mudah untuk mengendalikan artefak dao luar angkasa ini. Hal buruknya adalah roh artefak dengan kesadaran mandiri yang kuat ini sangat sulit untuk ditundukkan. Jangan gagal total. Jika Anda tidak mendapatkan artefak spesdao dan dikendalikan oleh artefak spirit, akan sangat sulit bagi Anda untuk meninggalkan tempat ini. Lau, kamu mungkin lupa bahwa aku memiliki roh esensi kedua. Ah, bagaimana aku bisa melupakan ini? Roh artefak juga merupakan tubuh kesadaran. Roh esensi kedua memiliki roh esensi yang sangat kuat, dan dapat berpindah melalui formasi kekosongan dan susunan. Ia dapat dengan kuat menahan roh artefak. Bas. Su Fang sedikit mendesak teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan merasakan bahwa roh artefak bersembunyi dalam formasi susunan di ruang artefak dao. Ia menatap Su Fang, atau lebih tepatnya pada manik di tangan Su Fang. Roh artefak yang istimewa. Su Fang terkejut. Roh esensi kedua, pergi, taklukkan roh artefak. Suara mendesing. Roh primordial kedua seperti sambaran petir hitam, langsung melintasi formasi susunan dan menemukan tempat persembunyian roh artefak. Setelah empat atau lima napas. Roh primordial kedua roh primordial tiba di depan Su Fang dengan bola cahaya warna-warni. Ada rantai roh primordial pada cahaya warna-warni, sehingga menyulitkan roh senjata untuk melepaskan diri. Mau bagaimana lagi, meskipun roh senjata memiliki kesadaran yang kuat, itu bukanlah roh primordial dari guru tertinggi. Mudah bagi roh primordial kedua untuk menaklukkannya. Artefak spirit, izinkan saya bertanya, apa nama artefak dao spasial ini? Mengapa ada di Giant Battle Canyon, dan mengapa sepertinya rusak parah? Huff. Suara dingin dan arogan datang dari dalam cahaya warna-warni. Roh senjata ini sebenarnya seperti manusia, yang memiliki tingkat kemanusiaan tertentu. Roh artefak belaka berani mengudara di depanku. Roh primordial kedua, biarkan dia sedikit menderita. Su Fang berkata dengan dingin. Iya. Rantai roh primordial yang mengikat cahaya warna-warni tiba-tiba menyusut. Tepi cahaya warna-warni dihancurkan oleh kekuatan roh primordial yang menakjubkan. Roh senjata tidak lagi sombong dan buru-buru berkata, Aku akan bicara, aku akan bicara. Baru pada saat itulah roh primordial kedua berhenti mengendalikan rantai roh primordial dan melepaskan kekuatan ilahi roh primordialnya, membentuk kekuatan pencegah yang sangat besar yang menyelimuti roh senjata. Su Fang berkata dengan dingin. Jawab pertanyaanku. Roh senjata berkata, Artefak dao spasial ini disebut alam naga sejati. Artefak ini kemudian diperoleh oleh penguasa abadi Changhuan, sehingga diubah namanya menjadi alam naga sejati Changhuan. Saya adalah roh senjata. Majikanku sebelumnya, penguasa abadi Changhuan, memanggilku naga sejati. Su Fang sudah mengetahui bahwa penguasa abadi Changhuan adalah penguasa tertinggi dao abadi yang tersegel di menara penyegel iblis. Alam naga sejati Changhuan. Seberapa berharganya artefak dao spasial? Bahkan seorang ahli seperti Immortal Sovereign Changhuan sangatlah berharga. Bagaimana hal itu bisa berakhir di Giant Battle Canyon? Ceritanya panjang. Roh senjata naga sejati perlahan menjelaskan. Ternyata selama perang besar keabadian dan iblis, penguasa abadi Changhuan dan penguasa iblis Mingkuno masing-masing adalah dua pemimpin tertinggi dari pihak penguasa abadi dan penguasa iblis. Saat penguasa abadi Changhuan dan penguasa iblis Mingkuno bertarung, penguasa abadi Changhuan memotong salah satu telapak tangan penguasa iblis Mingkuno dan menggunakannya sebagai umpan untuk membuat jebakan guna memikat dan membunuh ahli penguasa iblis. Immortal Sovereign Changhuan tidak menyangka bahwa ketika dia melukai parah Demon Sovereign Ancient Ming, dia ceroboh dan membiarkan Demon Sovereign Ancient Ming yang licik memasuki tubuhnya dengan kemampuan Demon Sovereign tertinggi. Demon Sovereign Ancient Ming kemudian secara diam-diam menggunakan teknik penanaman untuk melahap dan merebut tubuh Immortal Sovereign Changhuan. Saat penguasa abadi Changhuan muncul, semuanya sudah terlambat. Karena tidak punya pilihan, penguasa abadi Changhuan menggunakan segel surgawi kaisar penyegel iblis untuk menyegel dirinya dan Raja Iblis Mingkuno di Menara Penyegel Iblis. Dia menempatkan mereka di alam naga sejati Changhuan untuk dibawa kembali oleh anggota klannya ke klan dan kemudian menemukan cara untuk menekan Raja Iblis Mingkuno. Siapa yang tahu bahwa ketika anggota klannya pergi dengan alam naga sejati Changhuan, mereka akan diserang oleh penguasa iblis. Penguasa abadi dan iblis melakukan pertempuran yang menentukan, membentuk Giant Battle Canyon. Dalam pertempuran besar tersebut, anggota klan Immortal Sovereign Changhuan tewas. Alam naga sejati Changhuan juga rusak parah dan jatuh ke dalam ruang yang kacau. Lokasi komponen penting yang digunakan untuk mengendalikan alam naga sejati, yaitu mutiara di tangan Sufang, tidak diketahui. Seiring berjalannya waktu, alam naga sejati Changhuan terus terkikis oleh energi spasial di ngarai pertempuran raksasa, menyebabkan sebagian ruang artefak daur untuh. Wilayah di dalam ruang itu terkait dengan kekosongan di luar, dan energi serta hukum di ruang itu kacau. Dalam puluhan ribu tahun berikutnya, ia akan runtuh sepenuhnya. Tiba-tiba, dunia berubah, matahari keempat terbit, dan penguasa abadi Changhuan dan raja iblis Mingkuno yang tersegel terbangun pada saat yang sama, menarik delapan kekuatan ke dalam artefak daur spasial. Yang lebih tidak terduga adalah Sufang masih memiliki kunci untuk mengendalikan artefak daur spasial. Saat dia mengaktifkan mutiaranya, roh artefak meminjam kekuatan mutiara untuk mengaktifkan sedikit kekuatan artefak daur spasial, membawa mutiara ke inti artefak daur spasial. Sufang juga tersapu ke sini. Meskipun roh artefak berbicara dengan sederhana, Sufang sangat terguncang. Dia membayangkan adegan tragis perang iblis abadi besar di benaknya, dan merasakan ledakan ketakutan dan ketertarikan pada saat yang bersamaan. Lalu berbicara dari batu diok darah di tubuhnya, ini hanyalah medan perang sampingan selama perang iblis abadi besar. Tingkat kehancurannya bahkan tidak sepersepuluh dari medan perang utama. Ketika Anda memiliki kesempatan untuk memasuki medan perang utama, kamu akan tahu kalau pertarungan di kandang penguburan dewa bukanlah apa-apa. Saya pasti akan pergi ke medan perang iblis abadi kuno. Sufang mengangguk sebagai jawaban. Melihat roh artefak itu, Sufang berbicara dengan suara agung, Zenlong, apakah kamu bersedia mengakui aku sebagai tuanmu? Cahaya warna-warni menjadi sunyi. Suara Sufang tiba-tiba menjadi dingin, apa, kamu tidak mau mengakui aku sebagai tuanmu? Roh artefak itu berkata, seberapa kuatkah tuanku, penguasa abadi Changhuan? Di hadapan penguasa abadi Changhuan, kamu bahkan lebih rendah dari seekor semut. Bahkan jika aku tunduk padamu, bagaimana kamu bisa mengendalikan artefak dao tertinggi seperti alam naga sejati Changhuan? Apa yang dikatakan roh artefak itu benar? Yang mulia abadi Changhuan sangat kuat saat itu, melampaui para ahli alam kaisar abadi. Selain itu, Sufang juga telah melihat betapa menakutkannya orang ini di Menara Penyegel Iblis tingkat ke-7. Hanya tatapan darinya bisa membunuh makhluk abadi di alam abadi bulu. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi, Sufang memang lebih kecil dari seekor semut. Tingkat alam Changhuan hampir sama dengan 10 harta karun dao besar. Namun, saat ini sudah sedikit rusak. Meskipun nilainya tidak setinggi 10 harta karun dao besar, itu masih merupakan harta dao tiada taraf yang melampaui puncak tingkat tertinggi. Selain itu, itu adalah harta karun dao spasial. nilainya tidak kurang dari 10 harta karun dao besar. Bagi Sufang, itu hampir sama pentingnya dengan Arsip Guntur Suan Ming. Menurut akal sehat, bahkan tokoh dikdaya kaisar abadi tidak dapat mengaktifkan kekuatan penuh artefak dao tertinggi tersebut. Sufang, hanya seorang feder imortal. Bahkan tidak bisa menyentuh pintu alam naga sejati Changhuan. Namun, Sufang bukanlah seorang kultifator biasa, dan tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Dia memiliki roh dharma awan ungu. Satu-satunya hal yang menyusahkan adalah alam naga sejati adalah harta dharma penguasa abadi Changhuan. Itu telah lama diintegrasikan olehnya dan bukan merupakan harta dharma tanpa pemilik. Meskipun penguasa abadi Changhuan telah disegel, dia masih hidup dan sehat. Hampir mustahil bagi orang luar untuk berintegrasi dengannya. Namun, Sufang adalah pengecualian. Dia memiliki cermin suci asal. Ketika saatnya tiba, dia bisa langsung mengaktifkan cermin dan melepaskan sembilan api sejati untuk secara paksa memurnikan esensi darah yang telah diintegrasikan oleh penguasa abadi Changhuan ke dalam formasi susunan harta karun dharma. Bagi Sufang, itu bukanlah tugas yang sulit. Alam naga sejati Changhuan cepat atau lambat akan menjadi milikku, Sufang. Sufang sangat gembira karena harta dharma spasial akan segera berada di tangannya. Meski kali ini dia terluka parah, itu adalah berkah tersembunyi. Sufang punya cara untuk segera memulihkan kekuatan hidup yang hilang. Harta karun dharma spasial adalah harta karun tiada taraf yang sulit ditemukan di seluruh alam abadi. Suara mendesing. Lempeng darah iblis surgawi muncul di atas cahaya warna-warni dan melepaskan kekuatan roh primordial yang menakjubkan untuk menyerap cahaya warna-warni ke dalam ruang harta dharma. Pada saat ini, hal yang paling penting adalah segera pulih dari luka-lukanya dan berintegrasi kembali dengan roh ki dharma ungu dan kuali hukuman guntur. Kemudian, dengan bantuan roh ki dharma ungu, dia dapat membuat roh harta karun alam naga sejati mengenalinya sebagai tuannya. Untuk mencegah roh harta karun menimbulkan masalah, Sufang harus menyerapnya ke dalam lempeng darah iblis surgawi. Dia memasuki ruang transformasi krucibel. Suara mendesing. Tubuhnya hancur dan berubah menjadi genangan darah dengan luas hampir 200 kaki. Karena mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan, Sufang kehilangan lebih dari separuh kekuatan hidupnya. Tidak hanya genangan darahnya menyusut, juga tidak membakar kekuatan hidup seperti sebelumnya. Pelet langit abadi yin yang dimurnikan menjadi cairan spiritual oleh kekuatan transformasi kuali dan jatuh ke dalam air darah. Seolah-olah hujan rohani sedang turun. Riak muncul di air darah, menyulut api kehidupan. Kemudian, dia mengeluarkan setetes esensi darah imortal Soverein Changhuan. Setelah banyak digunakan, esensi darah telah menyusut lebih dari setengahnya. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan kesadarannya untuk mendorong esensi darah agar jatuh langsung ke dalam genangan darah. Ledakan. Penguasa abadi Changhuan adalah tokoh dikdaya tertinggi kaisar abadi Yue. Betapa menakjubkannya esensi kekuatan hidup yang terkandung dalam esensi darahnya. Setelah tertelan oleh genangan darah, ia dengan cepat berubah menjadi bagian dari genangan darah dan menyulut api kekuatan hidup yang mengerikan, menyebabkan genangan darah yang awalnya tak bernyawa mendidih dan terbakar lagi. Pada saat ini, genangan darah perlahan mengalir dan membentuk pusaran besar, dengan panik menyatu dengan esensi darah imortal Soverein Changhuan untuk mengisi kembali kekuatan hidup yang dikonsumsi. Dia melepaskan yang imortal dan datang ke sisi lain dari Crucible Transformation Force. Su Fang Melihat kemunculan yang imortal milik Su Fang, Perisuan Sin tiba-tiba kehilangan ketenangan dan kesopanan seperti biasanya. Dia menjerit karena terkejut, lalu air mata jatuh seperti hujan. Su Fang Su An Yintian tiba-tiba berkata dengan suara agung. Sepertinya ada yang salah dengan suaranya. Kemudian, dengan sebuah pukulan, kepala Su Fang ditampar. Dasar bocah nakal, beraninya kamu tidak mendengarkan kata-kata orang tua ini dan menegurku. Kamu benar-benar pantas dipukul. Su An Yintian tampak marah, tetapi matanya penuh senyuman dan sedikit rasa terima kasih. Setelah bertanya kepada Su An Yintian dan Perisuan Sin mengapa mereka jatuh ke tangan Kaisar Abadi Tian Ang, Su Fang tiba-tiba meledak dengan niat membunuh. Pintu gulir segudang langit jernih akan menjadi kekuatan pertama yang akan kuhancurkan di alam abadi ini. Perisuan Sin dan Su An Yintian sama-sama sedih. Mereka berdua berasal dari klir skis miryat Skroldor dan memiliki perasaan yang mendalam terhadap sekte tersebut. Namun, mereka akhirnya dihianati oleh sekte tersebut. Mereka marah dan sedikit sedih. Su An Yintian seperti Singa yang marah. Dan Kaisar Abadi Tian Ang. Kakek, Su An Sin, kamu bisa tinggal di ruang artefak dauku untuk berkultivasi dan memulihkan diri. Perlahan-lahan aku akan membantumu melepaskan belenggu di tubuhmu. Setelah beberapa saat, saya akan membiarkan anda melihat bagaimana avatar Kaisar Abadi Tian Ang berubah menjadi debu. Su Fang tersenyum tipis, matanya memancarkan rasa dingin. 1292 Jadi, Su Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk dengan paksa mengambil kembali roh Dharma Awan Ungu dan kuali hukuman guntur, tetapi hanya meninggalkan segel surgawi Kaisar penyegel iblis. Itu bukan karena dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, tapi karena dia ingin membuat rencana melawan Kaisar Abadi Tian Ang. Tubuh Kaisar Abadi Chang Huan sangat kuat, dan ada Kaisar Iblis Dunia Bawah Kuno yang tertinggi di tubuhnya. Selama Kaisar Abadi Tian Ang membuka segelnya, apa yang menunggunya adalah kematian. Bagaimana barang-barangku bisa diambil dengan begitu mudahnya? Kali ini, saya ingin Kaisar Abadi Tian Ang kehilangan lapisan kulitnya meskipun dia tidak mati. Dalam hal kehinaan, saya masih jauh dari kehinaan seperti Kaisar Abadi Tian Ang. Saya masih harus bekerja lebih keras. Su Fang diam-diam menjawab. Lau menghela nafas dalam batu biok darah. Su Fang, tidak hanya kultifasimu meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan, bahkan temperamenmu pun telah berubah hingga aku pun kagum. Su Fang melanjutkan. Sebelumnya, aku bersekongkol melawan Kaisar Abadi Tian Ang karena aku ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari menara penyegel iblis. Sekarang, aku tidak perlu melarikan diri sama sekali. Selama aku mengendalikan dunia naga sejati Chang Huan, tidak hanya Kaisar Abadi Tian Ang, tidak ada yang bisa lepas dari telapak tanganku. Di lantai tujuh menara penyegel iblis, terdapat puluhan ribu manusia batu, boneka mayat, dan monster logam di sekitar tubuh Kaisar Abadi Chang Huan. Dengan kekuatan Kaisar Abadi Tian Ang dan para ahli dari berbagai kekuatan, akan membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan semuanya. Selain itu, Kaisar Abadi Tian Ang telah menyatu dengan segel surgawi Kaisar Penyegel Iblis dan membutuhkan waktu lama untuk mengaktifkan kekuatan artefak Dao. Oleh karena itu, Su Fang sama sekali tidak terburu-buru. Ketika Kaisar Abadi Tian Ang menyelesaikan semua rintangan, bahkan jika dia tidak dibunuh oleh Kaisar Abadi Chang Huan dan mendapatkan tubuhnya, selama Su Fang menyempurnakan dunia naga sejati Chang Huan, Kaisar Abadi Tian Ang tidak akan bisa melarikan diri darinya. Ruang artefak Dao Mengesampingkan masalah Kaisar Abadi Tian Ang untuk saat ini, Su Fang dengan hati-hati memeriksa belenggu yang ditinggalkan Kaisar Abadi Tian Ang pada Suan Sin dan Suan Yin Tian. Melepaskan segel di tubuh mereka itu sederhana, tapi belenggu di lautan bukaan ilahi agak merepotkan. Kecerobohan sekecil apapun dapat membahayakan roh primordial. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik Kaisar Abadi mengambil tindakan, dia tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada kesalahan. Itu adalah Kaisar Ilahi Laut Purba Tian Ang dari Kaisar Abadi Tian Ang. Namun, bagi Su Fang, itu hanya sedikit merepotkan. Selain menyembunyikan aura takdir, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi juga memiliki kemampuan untuk mematahkan mantra pembatas tipe jiwa primordial. Tidak terlalu sulit untuk membantu Perisuan Sin dan Suan Yin Tian mematahkan belenggu roh primordial mereka. Namun, dia harus menunggu sampai pulih sepenuhnya. Dia tidak berani menyeberburuk keadaannya saat ini. Su Fang memisahkan dirinya dari yang imortal dan menemani Perisuan Sin dalam formasi arai transformasi wadah. Tubuh aslinya berubah menjadi genangan darah dan melahap setetes esensi darah cangguan imortal venerate untuk memulihkan kekuatan hidupnya. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan sejumlah besar pil obat dan memurnikannya menjadi cairan spiritual yang terus dia suntikkan ke dalam darah untuk mengisi kembali kekuatan hidup yang telah dia konsumsi. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah menerima sari kehidupan yang melimpah, air darah sekali lagi menunjukkan kekuatan hidup yang menakjubkan. Itu terbakar dengan api kehidupan dan berubah menjadi pusaran darah yang berputar perlahan. Di dasar pusaran air, air darah melonjak dan bergolak, mengembun menjadi manusia berdarah raksasa setinggi 30 meter. Rohki Dharma Ungu, ayo! Dengan berpikir, vena Rohki Ungu seperti galaksi muncul di atas air darah dan ditelan oleh manusia berdarah itu. Ia mulai mendesis dan menyatu dengan Su Fang lagi. Relatif lebih mudah untuk secara paksa memisahkan bagian dari Rohki Dharma Ungu dari tubuh dan menggabungkannya kembali, tetapi itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Saat menyatu dengan Rohki Dharma Ungu, kebencian Su Fang terhadap kaisar abadi Tian Ang di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, dia menyatu dengan kuali hukuman guntur lagi. Waktu berlalu. Tanpa disadari, tiga tahun telah berlalu. Esensi darah cangguan imortal Fenerate akhirnya habis dimakan dan menyatu dengan air darah. Setelah membentuk segel, laut darah mata air kuning langsung berubah menjadi tubuh manusia. Pada saat ini, kepala dan wajah Su Fang pada dasarnya telah kembali normal, yang ujungnya sedikit abu-abu. Penampilannya seperti anak berusia 20 tahun. Kekuatan hidup yang hilang dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi telah pulih lebih dari 90 persen. Ayo kita pergi menemui Suan Sin. Su Fang sangat bersemangat. Dia melewati ruang transformasi wadah dan segera muncul di samping peri Suan Sin. Kamu sudah pulih. Wajah sempurna peri Suan Sin menampakkan kegembiraan yang tiada taraf. Kemudian, seperti burung, dia melemparkan dirinya ke pelukan Su Fang dan tidak mau keluar. Merasakan aura familiar dari tubuh yang hangat dan lembut, Su Fang mabuk dan memeluk peri Suan Sin dengan rat. Setelah sekian lama, peri Suan Sin berkata dengan lemah, jatuh ke tangan Kaisar Abadi Tian'ang, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Itu semua sudah berlalu. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan wanitaku menderita lagi. Apapun yang Kaisar Abadi Tian'ang dan Clear Skis Myriad Skroldor lakukan padamu, aku akan mengembalikannya 10 kali lipat. Nada suara Su Fang dipenuhi dengan tekad dan keyakinan yang tak tertandingi. Dasar bodoh, kamu bahkan menyerahkan harta ajaib sumber kehidupanmu untukku. Tahukah kamu bahwa melakukan ini akan membuatku merasa sangat tidak nyaman? Wanita bodoh, jika itu kamu, kamu akan melakukan hal yang sama, bukan? Su Fang mengusap dada peri Suan Sin. Perpaduan Yin dan yang membuat keduanya terhubung secara telepati. Tidak perlu kata-kata untuk memahami pikiran satu sama lain. Kemudian, dia mengungkapkan aura yang mendominasi. Jangan meremehkan laki-lakimu. Kloningan dari Kaisar Abadi bukanlah apa-apa di mataku. Bahkan jika tubuh asli Kaisar Abadi Tian Ang datang, aku yakin bahwa aku dapat melukai atau bahkan membunuhnya secara serius. Tapi saya harus membayar mahal, jadi saya tidak mengeluarkannya. Peri Suan Sin terkejut. Tiba-tiba, Su Fang tersenyum jahat dan berkata, bukannya kamu tidak tahu betapa kuatnya aku. Apa yang aneh dengan itu? Apa? Ah! Peri Suan Sin segera mengerti apa yang dimaksud Su Fang. Tiba-tiba, wajahnya memerah. Penampilannya yang pemalu sungguh indah tak terlukiskan. Jantung Su Fang berdebar kencang saat dia melihatnya. Api yang murni tiba-tiba meledak di tubuhnya. Suan Sin. Hem. Suan Sin, santai saja. Saatnya memulai bisnis. Hem. Kamu orang jahat. Aku berkata untuk membantumu mematahkan belenggu roh primordialmu. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Ah! Peri Suan Sin tahu bahwa dia digoda oleh Su Fang lagi. Dia merasa malu dan marah, dan terlihat lebih memukau. Hal ini menyebabkan Su Fang tertawa terbahak-bahak. Akibatnya, Peri Suan Sin menggigit dadanya, menyebabkan dia meringis kesakitan. Peri Suan Sin membuka samudera bukaan ilahi miliknya, memungkinkan roh primordial Su Fang dengan mudah memasuki bukaan ilahi miliknya. Rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi membakar dan membakar jejak yang telah ditempatkan oleh Kaisar Abadi Tian Ang pada roh primordial Peri Suan Sin. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, belenggu roh primordial Kaisar Abadi dengan mudah dipatahkan oleh Su Fang. Ini laki-lakiku. Peri Suan Sin terkejut. Roh primordialnya, yang telah terbebas dari belenggu, terbang keluar dan memeluk roh primordial Su Fang dengan gembira. Tidak hanya di Divine Aperture Ocean, tubuh Su Fang dan Peri Suan Sin juga berpelukan. Saat dia hendak melepas jubah daunnya, Su Fang tiba-tiba terbangun. Tunggu. Peri Suan Sin bertanya dengan heran, ada apa? Ada cowok hina yang suka mengintip. Lebih baik bersiap-siap. Ah! Suara marah lau datang dari batu giyok darah. Su Fang, kaulah yang tercelah. Kaulah yang suka mengintip. Su Fang sedikit mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan menutupi batu giyok darah. Suara lau tiba-tiba berhenti. Wanita misterius dicermin suci asal. Su Fang menggelengkan kepalanya. Tidak mudah untuk bersembunyi dari cermin suci asal. Selain itu, wanita misterius itu juga mengembangkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Wilayah kekuasaannya jelas lebih tinggi daripada wilayah Su Fang. Jika dia benar-benar ingin mengintip, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pakarnya, seharusnya tidak bosan, kan? Su Fang menghibur dirinya sendiri. Dia mengalami depresi. Budidaya ganda sangat merepotkan. Su Fang, aku sedikit takut. Takut pada apa? Aku takut padamu. Kamu seperti binatang dewa. Aku takut. Suara lembut itu terdengar di telinga Su Fang, tapi itu seperti suara surgawi yang paling provokatif. Tubuh Su Fang sekali lagi meledak dengan api yang murni, mengalir langsung ke otaknya. Dia sebenarnya mimisan lagi. Tubuh indahnya, yang semerah bunga persik, dan tubuhnya yang penuh kecantikan maskulin, terjalin menjadi satu, menyatu sempurna satu sama lain. Penggabungan jiwa dan tubuh fisik, perpaduan dua kekuatan yin ekstrim dan yang ekstrim. Setelah mengalami hidup dan mati, keduanya menyadari pentingnya satu sama lain. Kali ini, mereka semakin asyik dengan budidaya ganda. Mereka dengan seenaknya menikmati kebahagiaan dunia. Mereka gila dan bersemangat, lupa waktu, meninggalkan semua pikiran yang mengganggu, dan melanggar batasan aturan. Alam suci asal. Sepasang mata berkabut diproyeksikan dari ruang formasi tertentu di kedalaman. Anak ini dan wanita dengan tubuh asli Ice Phoenix sedang berhubungan seks. Yang kianak ini akan terus bertransformasi, dan fusi dengan alam suci asal akan selangkah lebih dekat. Itu juga akan membawa manfaat luar biasa bagi wanita itu. Keberuntungannya sungguh menakjubkan. Tanggal pertemuanku dengannya semakin dekat. Suara wanita misterius itu terdengar samar-samar lalu perlahan menghilang. Setelah sekian lama, Peri Suansin mengenakan jubah daois, menutupi tubuhnya yang sempurna. Melihat ekspresi Sufang yang tidak puas, Peri Suansin tersipu dan berkata, kultifasi ganda bukan hanya tentang menikmati kesenangan seorang pria dan wanita, tetapi yang lebih penting, ini adalah tentang meningkatkan kultifasi seseorang. Anda dan saya akan bersama setiap hari di masa depan. Kami akan punya banyak waktu. Suansin, kamu benar. Sufang tertawa dan berdiri. Siapa yang menyangka bahwa pada saat ini, dengan suara Chi, semburan api kesengsaraan meletus. Ternyata Sufang hendak menerobos setelah melahapsari darah Changhuan dan pil obat dalam jumlah besar. Pada saat ini, dia sudah berada di alam dao ke-8 dari alam abadi bulu. Jika dia menerobos lagi, dia akan mencapai alam dao ke-9 dan dia akan mampu menerobos ke alam abadi dunia. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Peri Suansin, dia dengan cepat terbang keluar dari alam transformasi wadah. Sufang duduk bersila di inti artefak dao dunia naga sejati. Tidak ada jejak energi roh langit dan bumi di sini. Untungnya, Sufang tidak kekurangan pembuluh darah roh atau ramuan. Dia segera membuka pembuluh darah roh dan menelan lebih dari 100 pil esensi abadi tingkat tertinggi, yang berubah menjadi Chi sejati dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Siapa? Siapa? Tubuhnya meledak dengan kesengsaraan Ki, membentuk momentum yang membara. Kulitnya mulai terbakar terlebih dahulu, dan sejumlah besar kotoran keluar dari tubuhnya. Di tengah api kesusahan, ruang sekitar lebih dari 100 kaki terbakar oleh api kesusahan. Kekuatan promosi mengalir ke seluruh tubuhnya, dan tubuhnya bergetar berulang kali, membaptis tubuhnya. Sepuluh hari kemudian, api kesengsaraan berangsur-angsur melemah, dan aura yang dipancarkan dari tubuh Sufang berubah dari delapan lapisan menjadi sembilan lapisan. Dia menerobos level lain dan mencapai alam dao kesembilan dari alam abadi bulu. Kepala dan penampilannya telah sepenuhnya dikembalikan ke keadaan semula, dan seluruh kehidupan yang dia konsumsi sebelumnya telah ditebus. Selanjutnya, aku harus membiarkan roh artefak naga sejati mengenaliku sebagai tuannya dan bergabung dengan dunia naga sejati Changhuan. Setelah itu, Kaisar Abadi Tianang, para ahli dari delapan kekuatan, dan para ahli iblis itu, kalian semua akan berada di tasku. Selain itu, penguasa abadi Changhuan dan penguasa iblis Mingkuno semuanya akan menjadi milikku. Mata Sufang berkedip-kedip dengan cahaya yang sehat dan segar. Suara mendesing. Lempeng darah iblis surgawi muncul di atas, dan cahaya lima warna yang dibelenggu oleh rantai roh primordial ditembakkan dari ruang artefak dao. Suan duang ungu yang dipenuhi aura misterius meledak dari tubuh Sufang. Bukan hanya lengannya, tapi seluruh tubuh bagian atasnya dipenuhi aura misterius tersebut. Segera setelah itu, setelah Sufang membentuk segel, tubuhnya melepaskan kisejati dunia yin yang dengan sifat ilahi. Kedua aura tersebut membuat tubuh Sufang memancarkan kekuatan ilahi, dan itu membuat semua harta sihir dengan patuh mematuhi perintahnya. 1293 Ah, bagaimana mungkin seorang kultifator alam abadi surgawi memiliki keilahian. Dan aura itu membuatku merasa sangat nyaman. Guru, saya bersedia mengakui Anda sebagai tuan saya. Aura Rodayin yang dao memaksa roh artefak untuk tunduk. Aura roh Dharma Awan Ungu membuatnya rela mengakui Sufang sebagai tuannya dan menuruti perintah Sufang. Inilah manfaat Sufang memiliki ketuhanan dan jiwa Dharma Awan Ungu. Itu bisa berubah menjadi aura ilahi yang tak tertandingi. Bahkan artefak dao yang tak tertandingi seperti arsip petir Suan Ming harus mematuhi perintah Sufang. Terlebih lagi, level alam naga sejati Chang Huan lebih rendah dibandingkan arsip petir Suan Ming. Zen Long, saya saat ini berada di ruang artefak dao dari alam naga sejati Chang Huan. Bagaimana cara saya menyatu dengan artefak dao ini? Artefak spasial sangat aneh. Sufang tidak tahu bagaimana cara memadukannya. Roh artefak menjawab dengan jujur, metode penggabungan dengan alam naga sejati sangat sederhana. Saya akan membawa guru ke inti artefak dao dan menempatkan mutiara di intinya. Kemudian, guru dapat menggabungkannya dengan esensi darah Anda. Namun, inti artefak dao telah digabungkan oleh Chang Huan Imortal. Meskipun guru memiliki aura ilahi yang tak tertandingi, Anda tidak dapat menggantikannya untuk mengendalikan alam naga sejati. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Bawa saja aku ke sana. Roh artefak dari alam naga sejati berpindah-pindah melalui arai demi arai dan tiba di apa yang disebut inti artefak dao. Ada benda berbentuk teratai sepanjang satu kaki yang memancarkan cahaya warna-warni. Itu memancarkan aura ilahi yang menakjubkan. Cahayanya terdistorsi dan berfluktuasi, melepaskan aura ilahi yang menakjubkan. Tuan, ini adalah inti dari alam naga sejati. Sufang membuat segel tangan, membentuk kekuatan belenggu yang menyambar teratai. Tanpa diduga, teratai itu bergetar dan melepaskan kekuatan spasial yang menakjubkan, menghancurkan kekuatan belenggu Sufang. Artefak dao spasial memang kuat. Ia tahu bagaimana melawan tanpa roh artefak dan melepaskan diri dari belenggu saya. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya Anda, bisakah Anda lebih kuat dari cermin suci asal saya? Sufang meraih cermin suci asal dengan tangan kanannya dan mengaktifkan cermin untuk menembakkan lampu merah. Ia melilit cahaya teratai dan membakarnya. Cahaya itu langsung pecah. Artefak ilahi, itu sebenarnya artefak ilahi. Polong biji teratai berjuang tanpa henti, dan bahkan roh artefak bergetar tak terkendali seolah-olah hari kiamat telah tiba. Baru pada saat itulah roh artefak menyadari bahwa Tuan barunya tidak hanya lebih kuat dari yang dibayangkan, tetapi dia juga bisa mengendalikan artefak ilahi yang tiada taranya. Belum lagi menghancurkan roh artefak, akan mudah baginya untuk menghancurkan seluruh artefak spasial Dao. Cermin suci primordial Chaos melepaskan sembilan api sejati, menutupi biji teratai dan membakarnya. Engah. Polong biji teratai mekar dan berubah menjadi bunga teratai lima warna. Pola harta sihir yang abadi muncul dari kelopaknya. Sufang tidak melewatkan kesempatan untuk mengendalikan untayan kekuatan ilahi saat dia mengaktifkan api sejati sembilan yang untuk membakar tanda abadi pada harta ajaib, membakar kidarah milik Changhuan. Sufang segera merasakan bahwa artefak Dao spasial ini telah menjadi objek tanpa pemilik. Dia juga bisa merasakan bahwa seluruh artefak Dao dipenuhi dengan rasa hormat terhadapnya. Manik itu terbang keluar dan mendarat di tengah kelopak dengan suara mendesing. Artefak spirit juga memasuki bunga teratai. Sufang mengembunkan setetes darah, dan perlahan memasuki teratai. Teratai tidak hanya tidak menolaknya, bahkan dengan tidak sabar ia menyerap darah Sufang seperti spons yang menyerap air. Itu meresap ke dalam pola abadi. Alam naga sejati artefak Dao spasial Changhuan telah berganti pemilik. Perasaan ini, aku merasa seperti pemilik artefak Dao ini. Segala sesuatu di dalam ruang artefak Dao dikendalikan olehku. Setelah menyatu dengan teratai, Sufang segera merasakan dengan jelas perubahan di ruang itu, dan dia terkejut. Lihat artefak Daoku. Membelanjakan. Polong biji teratai kembali mekar dengan cahaya warna-warni, dan bahkan lebih mempesona dari sebelumnya. Selain itu, hal itu mengubah ruang dan berubah menjadi beberapa pemandangan ilusi yang aneh. Dengan bantuan kekuatan ilahi artefak Dao, kemampuan penginderaan Sufang menjadi sangat mengejutkan, dan meluas ke setiap sudut ruang artefak Dao. Menara penyegel iblis, altar, dan wilayah luas di dalam ruang artefak Dao, termasuk ladang es, ladang magma, ladang logam, dan area lain yang pernah dia lalui, semuanya berada dalam jangkauan kemampuan penginderaan Sufang. Selain itu, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa dia adalah penguasa tertinggi ruang artefak Dao. Dia adalah surga. Dengan sebuah pemikiran, dia dapat memobilisasi kekuatan apapun di ruang angkasa, menghancurkan segala sesuatu, dan bahkan mengubah hukum ruang angkasa. Artefak Dao yang ajaib, seru Sufang. Bahkan suara lau berasal dari batu giyok darah di tubuhnya. Tidak buruk, artefak Dao yang sangat bagus. Sufang, kamu benar-benar mendapatkan harta karun yang besar kali ini. Sayangnya, saya hanya bisa merasakan bagian dalam ruang sekarang. Jika saya ingin benar-benar mengendalikannya, saya masih harus terus-menerus memahami dan menguasai formasi dan segel tangan di dalam artefak Dao. Kesulitannya mungkin tidak kurang dari menyatu dengan arsip petir neter gelap. Dengan artefak Dao tertinggi, bahkan jika butuh 10 ribu tahun untuk menyatu dengannya, itu tetap sepadan. Tentu saja, he he, alam naga sejati sekarang menjadi milikku. Semua harta karun di dalamnya adalah milikku, terutama susu sum-sum es itu. Berpikir bahwa semua harta karun di ruang artefak Dao akan tersedia untuknya, Sufang tidak bisa menahan Miller. Bukan karena dia tidak memiliki kemauan yang cukup, tetapi panen kali ini terlalu besar. Bahkan jauh melampaui warisan kaisar musim semi kuning. Mari kita lihat pagoda penyegel iblis terlebih dahulu. Dia mengetahui dari roh artefak bahwa pagoda penyegel setan juga merupakan bagian dari artefak Dao. Itu secara khusus digunakan oleh Changhuan Imortal untuk menekan dan menyegel para ahli ras iblis. Sufang menjadi pemilik baru alam naga sejati Changhuan, jadi dia secara alami dapat dengan mudah melihat semua yang ada di dalamnya. Namun, dia tidak bisa mengendalikan kekuatan artefak Dao untuk saat ini. Kekuatan persepsi meluas dari pusat formasi pagoda penyegel iblis. Ledakan, ledakan. Di lantai tujuh pagoda penyegel iblis, para ahli dari delapan kekuatan, bersama dengan para ahli iblis, melepaskan aura mereka dan menyerang harta dharma mereka. Mereka bergiliran menyerang golem batu, boneka penghalus mayat, dan monster logam yang mengelilingi Changhuan Imortal. Pemandangan yang sangat hidup. Meskipun monster di luar Changhuan Imortal sangat banyak dan sangat kuat, mereka tidak bisa menggunakan kemampuan mereka sama sekali. Mereka juga tidak bisa mengambil inisiatif untuk keluar dari area terlarang. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka menjadi sasaran para ahli dari delapan kekuatan dan ras iblis. Setelah lebih dari tiga tahun pertempuran sengit, sebagian besar monster di luar Changhuan Imortal telah kelelahan. Hanya lapisan pertahanan terakhir yang kurang dari seribu monster. Para ahli dari delapan kekuatan juga menderita kerugian besar. Awalnya, ada lebih dari 500 ahli yang memasuki pagoda penyegel setan, dan masing-masing dari mereka adalah seorang ahli. Yang terlemah di antara mereka berada di level tetua agung. Ada juga hampir 50 ahli Kaisar Abadi. Termasuk Drifting Snow Dois, ada total tiga ahli puncak Kaisar Abadi. Sekarang, hanya tersisa lebih dari 100 ahli. Di antara para ahli puncak Kaisar Abadi, hanya tau salju melayang yang tersisa. Ras iblis juga menderita kerugian besar. Mereka telah kehilangan tujuh setan kuno yang telah bangkit. Iblis kuno yang telah bangkit di puncak alam Kaisar Abadi juga menderita luka berat. Namun, Kaisar Iblis Biok Hitam yang licik tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, karena dia telah melahap mayat banyak ahli dao abadi yang jatuh, luka-lukanya telah pulih cukup banyak. Hati Su Fang sakit saat melihat ini. Monster-monster ini sekarang menjadi miliknya, dan para ahli ini cepat atau lambat akan menjadi budaknya. Setelah bergabung dengan dunia naga sejati Changhuan, nafsu makan Su Fang juga meningkat. Dia ingin menerima semua ahli di bawah komandonya. Dengan begitu banyak ahli yang bergabung dengannya, keseluruhan kekuatannya akan meroket ke titik di mana ia bisa bersaing dengan pasukan kaisar abadi seperti Istana Kaisar Ning dan Dunia Abadi Dao Surgawi, atau bahkan menyapu bersih mereka. Sayangnya, dia masih jauh dari mampu mengendalikan seluruh Dao Tracer Spasial. Sekarang, dia hanya bisa menjadi pengamat. Asteris hua 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 asteris. Ternyata itu adalah kaisar iblis biok hitam. Melihat rintangan itu akan segera diatasi, dia berubah menjadi ular piton darah yang menakutkan dan menyapu ke arah tubuh Changhuan. Kaisar iblis biok gelap, beraninya kamu tidak mematuhi perjanjian antara kaisar ini dan kamu. Kloning kaisar abadi Tianang berteriak dengan dingin dari belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah bergabung dengan segel surgawi kaisar penyegel iblis. Di saat yang sama, ia juga mengambil tindakan secara pribadi, yang mengakibatkan luka parah di tubuhnya. Sekarang, dia sudah pulih di lini belakang. Kaisar iblis biok gelap akan segera berhasil. Asteris membelanjakan. Mata yang mulia imortal Changhuan tiba-tiba terbuka, dan cahaya kehancuran ilahi yang aneh keluar dari matanya, langsung mengenai tubuh iblis darah Raja Iblis Giyok Hitam. Asteris desis desis desis, asteris. Ular piton darah yang diubah oleh kaisar iblis Giyok Hitam memiliki ekor yang panjangnya lebih dari 200 kaki. Seketika terbakar dan berubah menjadi abu. Kemudian, aura mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya menyebar. Tubuh kaisar iblis Giyok Hitam hancur lapis demi lapis. Dalam sekejap mata, dia telah kehilangan lebih dari separuh tubuhnya. Ah! Sial, sial! Bukankah Chang Huan tersegel? Bagaimana dia masih bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Kaisar iblis Giyok kegelapan sangat kesakitan. Kabut berdarah muncul di ular piton darah tempat dia berubah. Akhirnya, kekuatan penghancur yang mengerikan di tubuhnya hilang. Kemudian, dia berubah kembali menjadi genangan darah dan mundur lebih dari 100 kaki jauhnya. Setelah menderita luka yang begitu parah, darah iblis telah menyusut lebih dari setengahnya. Dapat dikatakan vitalitasnya telah rusak parah. Darah kaisar iblis Giyok kegelapan berputar dan melilit ketiga kultifator dao abadi. Setelah melahap esensi kehidupan mereka, dia hampir tidak pulih sedikitpun. Ketika Su Fang melihat pemandangan ini melalui kekuatan ilahi dari harta ajaib di alam Zenlong, dia menghela nafas dalam hati, sayang sekali. Jebakan ini awalnya dibuat untuk kaisar abadi Tian'ang. Siapa sangka raja iblis Giyok hitam yang malang akan masuk ke dalamnya? Tiba-tiba, Chang Huan Imortal melihat ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, Su Fang, yang merupakan inti dari alam naga sejati, merasa seolah-olah dia dikunci oleh tatapan mengejutkan ini. Perasaan bahaya yang kuat muncul di hatinya. Siapa kamu? Bagaimana Anda bisa menghapus kidan darah saya dan dengan paksa merebut harta dharma spasial saya? Tidak peduli siapa kamu, matilah. Suara halus datang dari roh primordial. Itu dipenuhi dengan keagungan yang agung, seolah-olah itu adalah seorang kaisar tertinggi. Itu membuat seseorang tidak memiliki sedikitpun keinginan untuk menolak. Pada saat yang sama, itu juga membawa niat membunuh yang mengejutkan yang ingin membunuh roh primordial Su Fang. Sungguh chang huan abadi yang kuat. Setelah disegel selama jutaan tahun, dia masih bisa merasakan bahwa alam naga sejati telah berganti pemilik. Selain itu, dia langsung menemukan lokasi Su Fang dan menggunakan kekuatan ilahi dari roh primordial. Kau ingin membunuhku, Su Fang, hanya dengan suara roh primordial. Enyahlah. Su Fang berteriak dengan marah. Bersama dengan roh primordial keduanya, dan menghancurkan roh primordial chang huan imortal. Sungguh roh primordial yang kuat. Sebenarnya tidak lebih lemah dariku. Namun, hal ini tidak dapat menyelamatkan hidup Anda. Hari di mana aku melarikan diri akan menjadi hari kematianmu. Ah, netherward kuno, kamu benar-benar pantas mati. Suara roh primordial dewa chang huan terdengar lagi. Siapa yang tahu bahwa di tengah jalan, ia akan berteriak seolah-olah sesuatu yang tidak dapat dipercaya telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Su Fang meminjam kekuatan ilahi roh primordial dari harta Dharma Alam Naga sejati lagi dan memandang chang huan imortal. Dia melihat mata chang huan imortal dan tubuh yang tersegel terus berubah. Cahaya ilahi merah dan hitam saling mengikis tanpa memberi jalan. Lapisan segel di tubuh juga terus-menerus pecah, menyebabkan aura di dalam tubuh menyebar. Aura hirup ikut dan kekerasan memicu gelombang tanda ki yang mengejutkan, membentuk gelombang kejut yang menyapu segala sesuatu di sekitarnya. Lebih dari selusin ahli dao abadi dan tiga iblis kuno yang dihidupkan kembali hancur di tempat dan berubah menjadi abu. 1294 Tubuh chang huan imortal soverein terus berubah. Engah, engah, engah. Otot-otot di wajah tampan chang huan imortal soverein tiba-tiba menggeliat dan kulitnya membengkak, menyebabkan wajahnya menjadi sangat mengerikan dan jelek. Sebuah tanduk juga muncul dari atas kepalanya, dan telinganya berdiri seperti telinga kelelawar. Otot-ototnya membengkak, dan anggota tubuhnya menjadi lebih tebal. Iblis surgawi, penguasa abadi chang huan sebenarnya berubah menjadi iblis surgawi. Tepatnya, seorang ahli ras iblis hendak mengebor tubuhnya dan menggantinya. Neraka kuno, kamu tidak dapat melahap ku jutaan tahun yang lalu, dan kali ini bahkan lebih mustahil lagi. Kamu harus menyerah sekarang. Suara serak keluar dari mulut chang huan imortal soverein. Setelah itu terdengar suara yang sangat berbeda. Chang huan, kamu cukup beruntung bisa mendeteksi ku jutaan tahun yang lalu, yang menyebabkan kepemilikanku gagal. Kali ini, saya akhirnya menemukan kesempatan sekali seumur hidup. Mari kita lihat bagaimana kamu akan lepas dari kepemilikanku. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan tubuh Anda. Jangan khawatir, dengan kekuatanku, aku tidak akan mempermalukan tubuhmu. Haha. Sungguh penuh kebencian. Jika alam naga sejati Chang huan tidak direbut secara paksa, menyebabkan pikiranku kacau. Bagaimana kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini? Chang huan, kamu dan aku sudah bertarung begitu lama. Hari ini, kita akhirnya akan melihat hasilnya. Sungguh menyenangkan. Hahaha. Mendengar dua suara ini, Su Fang sangat terkejut. Semua orang juga tercengang. Kaisar Iblis Giyo kegelapan dan Iblis Kuno yang telah bangkit terkejut sekaligus gembira. Milik. Neraka Kuno sedang mencoba untuk memiliki tubuh penguasa abadi Chang huan. Siapa? Siapa? Ci. Pola abadi secara paksa dikeluarkan dari tubuh dan kemudian dihancurkan. Itu adalah segel kuat yang menyegel tubuh itu. Ada juga gelombang aura roh primordial menakjubkan yang terus-menerus keluar dari kepala tubuh, membentuk gelombang mengejutkan yang menyapu dengan liar. Tidak hanya tubuhnya, tetapi juga lautan lubang dewa sedang mengalami pertarungan hidup dan mati. Hentikan dia. Ekspresi immortal Soverein Tian Ang berubah drastis saat dia terbang menuju tubuh itu. Jika Neterward Kuno berhasil merasuki tubuh itu, bukankah kali ini dia harus kembali dengan tangan kosong? Siapa yang berani menghentikan Neterward Kuno? Kaisar Iblis Giyo kegelapan dan Iblis Kuno yang telah bangkit kembali mengeluarkan aura Iblis yang mengerikan saat mereka menyerang penguasa abadi Tian Ang. Sekelompok ras Iblis berani menghentikanku. Cakar naga tiran kuning yang mendalam. Kaisar Langit Tian Ang membuka tangannya dan melepaskan cakar emas raksasa yang panjangnya seratus kaki. Itu membawa aura mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya dan membuat gulungan Iblis Kuno yang dibangkitkan terbang. Tubuh Kaisar Iblis Hijau Tua yang berlumuran darah juga tergores. Meski pulih dalam sekejap, tubuh yang berlumuran darah itu semakin menyusut. Beberapa retakan muncul di tubuh Kaisar Abadi Tian Ang. Darah memercik dan tubuhnya layu dengan cepat. Tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan Kaisar Abadi dan pingsan. Namun, Kaisar Abadi Tian Ang juga menerobos penghalang ras Iblis dan tiba di samping tubuh yang mulia cangguan seperti sambaran petir. Dia membuat beberapa segel dalam upaya untuk menyegel tubuh itu, lalu dia akan memanfaatkan situasi ini dan merebut tubuh itu dalam satu gerakan. Setelah meninggalkan pagoda penyegel Iblis, dia akan mencoba mengendalikan tubuhnya. Siapa yang tahu? Segera setelah segel itu bersentuhan dengan tubuh fisiknya, segel itu hancur berkeping-keping. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Hal ini dapat dimengerti. Bagaimana bisa seorang Kaisar Abadi ikut campur dalam pertarungan kepemilikan antara dua Kaisar Abadi. Terlebih lagi, Kaisar Abadi Tian Ang hanya ada di sini dengan avatarnya. Segel surgawi Kaisar penyegel Iblis tidak akan menghabisiku. Berikan padaku. Cahaya ilahi yang tajam muncul dari mata yang mulia cangguan, menyelimuti tubuh Kaisar Abadi Tian Ang. Dia akan secara paksa merebut segel surgawi Kaisar penyegel Iblis dari tubuh Kaisar Abadi Tian Ang. Tidak. Kaisar Abadi Tian Ang akhirnya merasakan perasaan artefak daunnya yang menyatu diambil secara paksa. Tubuhnya terus retak di bawah belenggu yang mengejutkan, dan dia menyemburkan darah. Kemudian, matanya menjadi merah darah, mengeluarkan darah. Engah. Awan kabut darah membungkus segel besar dan terbang keluar dari tubuh Kaisar Abadi Tian Ang, tergantung tepat di atas kepala Kaisar Abadi Tian Ang menjerit menyedihkan. Seluruh kulitnya pecah-pecah, dan tubuhnya berlumuran darah. Perasaan melepaskan artefak daun secara paksa dari tubuhnya membuatnya merasa semakin sakit dan terhina. Namun, dia tidak menyangka Su Fang telah secara paksa melepaskan artefak daun dari tubuhnya belum lama ini, dan rasa sakit seperti apa yang harus dia tanggung. Tidak berani tinggal lebih lama lagi, Kaisar Abadi Tian Ang dengan cepat mundur ribuan kaki jauhnya dengan hati yang penuh kengganan. Melihat ke sana, matanya penuh amarah dan kengganan. Kali ini, bahkan segel surgawi Kaisar penyegel iblis pun hilang, dan semua usahanya sia-sia. Aura deduksi yang memejutkan meledak dari Dimensiling Imperial Heavenly Cell. Setelah itu, ia melepaskan gumpalan cahaya mistis kemasan yang dibentuk oleh rune abadi yang tak terhitung jumlahnya ke daging yang hancur berkeping-keping. Saat segel memasuki tubuh, pertempuran untuk tubuh yang mulia Changhuan menjadi jalan buntu. Wajahnya berubah menjadi wajah asli yang mulia Changhuan untuk sementara waktu, dan kemudian berubah menjadi penampilan yang mulia iblis Mingkuno untuk sementara waktu. Kelihatannya aneh dan menakutkan. Tiba-tiba pergerakan tubuh tiba-tiba terhenti. Bukan karena ia sudah tenang, tapi ia sedang membuat sesuatu. Segel Surgawi Kaisar Penyegel Iblis Sial, kenapa Segel Surgawi Kaisar Penyegel Iblis muncul di sini? Saya gagal pada langkah terakhir, saya sangat tidak rela. Changhuan, bahkan jika saya mati, saya tidak akan pernah terus disegel oleh Anda. Ayo mati bersama, hahaha. Sialan, Mingkuno, cepat berhenti. Berhenti, ah. Mendengar suara yang keluar dari tubuh, ekspresi semua orang berubah drastis. Berlari. Kaisar Iblis Giyok Gelap adalah yang paling licik. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dia segera menyapu darahnya dan bergegas menuju susunan spasial di lantai tujuh menara Penyegel Iblis. Dua ahli tertinggi di tingkat Kaisar Abadi yang melampaui meledakan tubuh mereka dan roh primordial pada saat yang bersamaan. Seberapa mengerikankah hal itu? Belum lagi Kaisar Abadi, bahkan ahli tertinggi di tingkat Kaisar Abadi yang melampaui akan langsung hancur menjadi bubuk. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang, kapan lagi mereka akan melarikan diri? Segera setelah itu, Kaisar Abadi Tianang, Iblis kuno yang telah bangkit, dan para ahli dari berbagai kekuatan yang masih hidup semuanya melarikan diri dari lantai tujuh, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Di dalam tubuh yang mulia Changhuan, energi mengejutkan tiba-tiba meledak dari lautan lubang dewa. Gemuruh. Aura menakutkan yang bisa menghancurkan segalanya menyapu ke segala arah. Kemana pun ia pergi, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Ruang lantai tujuh Menara Penyegel Iblis langsung runtuh. Ruangan itu hancur, dan retakan mengejutkan muncul di Menara Penyegel Iblis. Itu diambang kehancuran, tapi tidak runtuh. Ledakan tersebut menimbulkan gelombang kejut besar yang keluar dari Menara Penyegel Iblis dan menyebar ke segala arah, menyapu semua yang ada di altar. Susunan di sekitar altar juga hancur. Kaisar Abadi Tianang dan para ahli lainnya bahkan belum melarikan diri dari Menara Penyegel Iblis ketika ledakan terjadi. Semuanya terguncang hingga jatuh ke tanah. Tubuh para ahli di bawah level Kaisar Abadi langsung hancur. Para ahli Kaisar Abadi memuntahkan darah dan terluka parah. Kaisar Abadi Tianang tidak terluka sama sekali. Namun, hatinya sakit seperti ditusuk pisau. Tubuh tertinggi yang telah diarencanakan dengan susah payah untuk diperoleh dihancurkan begitu saja. Tubuhku. Di inti dunia naga sejati, hati Sufang berdarah. Tubuh tertinggi yang akan berada di tangannya akan berubah menjadi ketiadaan. Bagaimana dia bisa bersedia? Luo mengingatkan pada batu giyok darah di tubuhnya, perhatikan baik-baik. Tubuh yang mulia Chang Huan yang abadi belum sepenuhnya hancur. Bagaimana mungkin ledakan tubuh dan roh primordial Kaisar Abadi Yue hanya memiliki kekuatan sebesar ini? Seperti yang diharapkan. Tiba-tiba, tawa bangga yang mulia iblis Ming Kuno terdengar. Chang Huan, sungguh memuaskan bisa menghancurkan separuh tubuhmu. Hahaha, ayo kita lakukan lagi. Kemudian, suara marah yang mulia Chang Huan terdengar. Ming Kuno, kamu gila. Karena kamu ingin mati, aku akan menemanimu. Paling-paling, kita akan mati bersama. Kedua orang gila ini. Hati Sufang kembali tegang. Jangan khawatir tentang hal lain. Sebaiknya kamu segera mengambil keputusan. Saat ini, kamu punya dua pilihan. Kamu bisa meninggalkan alam naga sejati Chang Huan secepat mungkin, atau kamu harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Titik, pagoda penyegel iblis telah mengurangi sebagian besar kekuatan ledakannya sekarang. Jika itu terjadi lagi, alam naga sejati mungkin akan runtuh sepenuhnya pada saat yang sama ketika kedua ahli ini berubah menjadi abu. Apa? Sufang dah kaget. Luo? Apa jalan lainnya? Luo menjawab, ada cara lain. Ini sangat berbahaya. Jika kamu tidak menanganinya dengan baik, jiwamu akan hancur. Lupakan saja. Aku mengerti sekarang. Maksudmu, kamu ingin aku menghentikan mereka. Sufang tiba-tiba mengerti. Luo mengingatkan lagi dengan sungguh-sungguh, apakah itu yang mulia Chang Huan yang abadi atau yang mulia setan Ming Kuno? Keduanya sangat kuat. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Setelah ragu-ragu beberapa saat, mata Sufang menunjukkan ekspresi penuh tekat. Kekayaan datang dari bahaya. Kali ini, aku akan berusaha sekuat tenaga. Bahaya. Jalan seorang ahli dipenuhi dengan bahaya besar setiap saat. Di tengah bahaya, ada juga peluang yang sangat besar. Sekarang setelah dia mengambil keputusan, Sufang tidak lagi ragu-ragu. Namun, untuk mencegah kecelakaan, dia melepaskan perisuan Xin, Suan Yintian, serta Big Goblin yang kuat dan ahli dari alam transformasi wadah. Jika kecelakaan benar-benar terjadi, dengan kemampuan spasial Kaisar Bulu Hijau dan bantuan naga sejati, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk melarikan diri. Sufang, hati-hati. Jangan khawatirkan kami. Sebelum pergi, perisuan Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil dan memeluknya dengan lembut. Namun, dia tidak menghentikan Sufang karena dia tahu bahwa begitu Sufang memutuskan sesuatu, akan sangat sulit bagi orang lain untuk mengubah pikirannya. dalam membiarkan Sufang pergi dengan pikiran tenang. Itu akan baik-baik saja. Sufang menepuk punggung perisuan Xin, lalu berbalik dan pergi. Dia langsung melewati barisan dan tiba di lantai tujuh menara penyegel iblis dalam sekejap. Melihat lantai tujuh yang hampir runtuh, monster di tanah, dan turbulensi spasial yang terbentuk oleh ledakan besar, Sufang tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Tubuh fisik yang mulia abadi Changhuan telah hancur tak dapat dikenali lagi. Jubah abadinya telah lama menghilang, memperlihatkan tubuhnya. Potongan besar daging dan darah telah runtuh, dan bahkan tulangnya pun terlihat. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Ki iblis hitam dan ki sejati merah berulang kali bertarung dan memperebutkan tubuh fisik. Ada juga roh primordial yang menakutkan, aura ilahi yang meledak dari kepala, memicu roh primordial yang menghancurkan ki aura di ruang sekitarnya, memaksa Sufang berhenti ribuan kaki jauhnya. Roh primordial kedua, pergi. Suan duang hitam keluar dari matanya, dan roh primordial kedua melesat dengan suara mendesing. Itu melintasi lebih tertinggi di antara kedua alisnya. Pada saat ini, lautan bukaan ilahi yang mulia abadi Changhuan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Roh primordial kedua dengan mudah menerobos pertahanan lautan bukaan ilahi dan memasukinya. Lautan bukaan ilahi yang mulia abadi Changhuan tidak terbatas dan sangat luas. Jika Divine Aperture Ocean milik Sufang dibandingkan dengan lautan, maka Divine Aperture Ocean milik yang mulia abadi Changhuan adalah langit berbintang yang luas dan tak terbatas. Hanya saja setidaknya setengah dari samudera kekuatan sihir direndam dalam ki iblis, memicu dua gelombang badai yang saling bertabrakan. Itu jelas merupakan hasil pertarungan antara yang mulia abadi Changhuan dan yang mulia iblis Ming Kuno. Di atas lautan, dua dewa yang, satu merah dan satu hitam, masing-masing menginjak aura yang mengesankan, mengendalikan gelombang badai roh primordial yang mengejutkan yang lebarnya hampir 10.000 mil. Raungan melonjak, mencapai ketinggian seribu kaki, seperti dua gelombang badai yang menakutkan dan puncak raksasa, dan juga seperti pasukan yang luar biasa. Mereka bentrok satu sama lain, dan hampir mustahil untuk membedakannya. 1295 Changhuan Abadi Setan Neterward Kuno Kedua ahli tertinggi ini, satu yang abadi dan satu iblis, telah menjadi musuh selama jutaan tahun. Mereka sangat membenci satu sama lain. Selain itu, karena perubahan di dunia, makhluk abadi dan iblis yang telah disegel selama jutaan tahun tanpa disadari kesadarannya terkikis. Mereka menjadi gila dan kejam. Tabrakan gila pertama tidak hanya menyebabkan kerusakan serius pada tubuh fisik mereka, tetapi juga menyebabkan mereka kehilangan akal sehat. Hanya kebencian gila dan pikiran jahat yang tersisa. Karena itu, kedua kesadaran tersebut tidak menyadari roh primordial kedua memasuki lautan celah ilahi. Saat ini, di lautan celah ilahi, kedua roh primordial mundur seperti air pasang. Mereka masing-masing berkumpul di puncak roh primordial yang melonjak dengan liar, menyebabkan lautan kekuatan Dharma di bawahnya juga melonjak dengan liar. Dalam tubuh fisik, kekuatan abadi dan iblis juga menunjukkan ketenangan sesaat. Kedua ahli tertinggi berada di tengah-tengah tabrakan gila terakhir. Begitu mereka meledak, roh primordial mereka tidak hanya akan dihancurkan, tetapi tubuh fisik mereka juga akan berubah menjadi abu. Dan seperti yang diharapkan Luo, seluruh alam naga sejati cangguan juga akan runtuh sepenuhnya. Serangan kritis. Apa yang harus saya lakukan? Sambil menggertakkan giginya, Su Fang mengungkapkan ekspresi kejam. Reinkarnasi? Bantu aku. Pedang reinkarnasi dunia bawah dilepaskan dari istana daul langit dan bumi. Ia berputar di sekitar Su Fang, membangkitkan kekuatan ilahi reinkarnasi yang mengejutkan. Dia melangkah menuju tubuh fisik. Aura kacau yang dipancarkan oleh tubuh fisik segera tertarik ke samping ketika bersentuhan dengan kekuatan ilahi reinkarnasi. Sulit untuk membelenggu Su Fang. Dalam sekejap mata, Su Fang tiba di depan tubuh fisik. Nasib dan keberuntungan, kendalikan rahasia surga. Jika akulah penguasanya, seluruh dunia akan tunduk. Takdir dan rejeki, kendalikan rahasia surga. Jika aku hancur, semuanya akan hancur. Nasib dan keberuntungan, kendalikan rahasia surga. Jika surga menghukumku, aku akan menentang surga. Nasib dan rejeki, kendalikan rahasia langit. Jika bumi menguburku, aku akan menghancurkan bumi. Petir takdir, balikkan takdir. Krone Dao dari teknik penyusutan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kedalaman pikirannya. Menggunakan kendali dan penyerapan yang abadi, mereka digabungkan dengan kekuatan Yin dan yang untuk membentuk kilat takdir yang keluar dari mata Su Fang. Petir takdir. Kemampuan baru yang dipahami dari teknik penyusutan kehidupan setelah menyatu dengan kekuatan hukuman surgawi, meledak untuk pertama kalinya. Bas. Krone Dao yang berisi kehendak Su Fang dan berasal dari kekuatan tertinggi kehampaan takdir menghantam Chang Huan di antara alisnya dan mengebor ke dalam lautan celah ilahi miliknya. Petir takdir memberi Su Fang kemampuan untuk mewakili Dao surgawi dan memberikan hukuman kilat pada nasib orang lain. Kemampuan ini bisa dikatakan menantang surga. Namun, wanita misterius dicermin telah memperingatkan Su Fang bahwa jika dia secara langsung menggunakan seni menyusut kehidupan untuk mengaktifkan guntur takdir, itu akan menghabiskan banyak energi hidupnya. Mungkin itu akan langsung menguras energi kehidupan Su Fang. Su Fang tentu saja tidak berani mencobanya dengan gegabuh. Karena itu, dia tidak menggunakan Lightning of Fate miliknya untuk menghancurkan musuh-musuhnya secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan ilahi dari petir takdirnya untuk secara paksa mengubah nasib orang lain. Krone takdir Dao petir bergabung dengan kekuatan Yin dan Yang dan memasuki lautan bukaan ilahi. Itu tidak secara langsung menargetkan Yang Mulia Abadi Chang Huan atau Yang Mulia Setan Ming Kuno. Sebaliknya, itu langsung menyerang roh primordial kedua. Namun konsumsinya kali ini tidak sedikit. Dalam sekejap, hal itu menghabiskan 3000 tahun umur Su Fang. Su Fang masih bisa menanggungnya, tapi dia masih berkeringat dingin. Chang Huan Immortal Exalt dan Demon Exalt Ancient Immortal Exalt Naschen Divinities melonjak seperti gelombang dan mengembun menjadi puncak gelombang besar. Dengan momentum yang melonjak, ke arah satu sama lain dan akan bertabrakan. Dalam sekejap, Naschen Divinities kedua muncul di antara dua puncak gelombang dengan suara mendesing. Black Swan Duang melesat dan membentuk layar cahaya hitam. Pada saat yang sama, Naschen Divinities kedua menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi. Bersama dengan kemampuan Night Demon untuk mengendalikan kesadaran, itu secara paksa mempengaruhi dan mengendalikan kesadaran Chang Huan Immortal Exalt dan Demon Exalt Ancient Immortal Exalt. Ledakan. Kedua puncak gelombang Naschen Divinities bertabrakan dengan sengit. Retakan. Suara guntur yang halus dan halus bergema dari dunia gaib. Pemandangan lautan kekuatan sihir yang dihancurkan tidak muncul. Seolah-olah ada kekuatan takasat mata yang dengan lembut memandu kekuatan destruktif dari tabrakan tersebut ke samping, dan pemandunya adalah Naschen Divinities kedua yang diselimuti oleh Runel Lightning of Fate dan kekuatan Yin dan Yang. Dua puncak gelombang Naschen Divinities terdistorsi dan bergemuruh ke samping. Pusaran air yang terbentuk dari pelintiran dua gelombang Naschen Divinities yang berbeda dengan cepat terbentuk, menyebabkan lautan kekuatan sihir di bawahnya juga membentuk keadaan pusaran air. Dilihat dari atas lautan celah ilahi, itu tampak seperti pusaran air Yin dan Yang yang sangat besar. Pada saat yang sama ketika Naschen Divinities kedua bergerak, tubuh asli Su Fang juga tiba-tiba bergerak. Dia sepenuhnya mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan di tubuhnya dan dengan gila-gilaan menyerap energi Yin murni yang diserap oleh Chaos Primordial Sage, mengubahnya menjadi energi Yin dan yang berwarna putih ke abu-abuan. Kemudian, dia menepukan telapak tangannya pada dantian tubuh fisiknya. Pada saat ini, dua kekuatan berbeda yaitu abadi dan iblis merajalela di tubuh fisiknya. Ketika energi Yin dan Yang Su Fang memasuki tubuh fisiknya, itu segera memberi kedua kekuatan itu tempat untuk melampiaskannya. Seperti gelombang, itu mengalir di sepanjang telapak tangan Su Fang dan dengan gila-gilaan melonjak ke tubuh Su Fang. Kekuatan Yin dan Yang merupakan perpaduan kekuatan sembilan yang dan sembilan Yin. Tidak hanya lebih unggul dari kekuatan lain, tetapi juga memiliki efek ajaib dalam menyeimbangkan dan menyelaraskan. Begitu kekuatan imortal Soverein Changhuan dan Demon Soverein Minggu memasuki tubuh Su Fang, mereka dilebur oleh kekuatan Yin dan Yang dan akhirnya memasuki tubuh Su Fang. Seberapa mengerikan kekuatan dua tokoh dikdaya tiada taraf yang melampaui kaisar abadi. Setelah memasuki tubuh Su Fang dan menyatu dengan kekuatan Yin dan Yang, Su Fang merasa sulit untuk mencernanya. Dia segera membentuk segel, dan bagian dalam tubuh fisiknya hancur, berubah menjadi darah dan air. Namun di permukaan tampak utuh, namun daging, tulang, bahkan organ di bawah kulit semuanya telah berubah menjadi darah dan air. Saat laut darah musim semi kuning terus bertransformasi, Su Fang telah menguasai laut darah musim semi kuning hingga tingkat yang begitu indah. Su Fang, yang berada dalam kondisi darah dan air, memiliki kemampuan melahap dan melebur yang meningkat pesat. Dia mengambil kesempatan untuk membimbing energi agung ini untuk memolah dan mengubahnya menjadi kisejati, seolah-olah seorang ahli memberinya kekuatan. Pada saat yang sama, dia membimbing kisejati yang telah digabungkan oleh kekuatan Yin dan yang ke dalam istana Yin yang Dao yang dibentuk oleh 28 Yang Meridian untuk menyerang Yang Meridian ke-29. Seiring berjalannya waktu, kekuatan di tubuh Su Fang mulai membengkak, dan dia merasa seperti akan meledak. Dia sebenarnya akan menyerang puncak alam Dao ke-9. Tidak, sekarang jelas bukan waktunya untuk menerobos. Su Fang buru-buru menekan kisejati di tubuhnya, dan pada saat yang sama, kekuatan Yin dan yang meledak lagi. Itu berisi kekuatan ilahi yang menakjubkan, dan seperti banjir, itu mengalir ke tubuh Chang Huan Imortal. Dua kekuatan dalam tubuh menjadi relatif stabil karena Su Fang telah banyak menyerap dan mencerna. Selain itu, laut dicelah dewa perlahan-lahan menjadi tenang, dan kesadaran dewa Chang Huan dan Raja Iblis Ming Kuno juga telah lenyap sepenuhnya. Kekuatan Yin dan Yang Su Fang dengan mudah memasuki tubuh, meridian, daging, tulang, dan bahkan inti emas, jantung, dan bukaan ilahi miliknya semuanya dipenuhi dengan kekuatan Yin dan Yang. Seperti agen Fusi, kekuatan Yin dan Yang memungkinkan kekuatan abadi seimbangan yang halus, dan akhirnya menyatu, berubah menjadi kisejati yang beredar di dalam tubuh. Setelah waktu yang tidak diketahui, setelah menghentikan pemasukan kekuatan, Su Fang menghela nafas lega, lalu duduk di tanah, seolah-olah seluruh tubuhnya telah roboh. Krisis yang mengejutkan akhirnya teratasi. Roh Primordial Kedua Setelah melepaskan yang imortal dan memasuki lautan celah ilahi, Su Fang langsung tercengang dengan pemandangan yang dilihatnya. Lautan Dewa Chang Huan Imortal telah berubah menjadi pusaran spiral besar, sangat mirip dengan lingkaran manusia. Itu hampir persis sama dengan roda yin yang dao milik Su Fang, dan kekuatan ilahi roh primordial yang menakjubkan menyebar dari pusarannya. Dari pusaran tersebut, Su Fang merasakan keberadaan roh primordial kedua, dan kesadaran Chang Huan Abadi dan Raja Iblis Ming Kuno telah lenyap sama sekali. Baru setelah itu, dia menghela nafas lega. Roh primordial kedua, kamu baik-baik saja. Suara mendesing. Dari kedalaman pusaran, Suan Guang Hitam keluar. Itu adalah roh primordial kedua Su Fang. Tubuh utama, aku baik-baik saja. Bagaimana dengan Chang Huan Abadi dan Raja Iblis Ming Kuno? Kesadaran mereka telah jatuh ke dalam kegilaan, dan selain tabrakan roh primordial sebelumnya, mereka menderita kerugian besar, jadi saya dengan mudah melahap dan menggabungkan mereka. Su Fang akhirnya merasa lega sepenuhnya. Roh primordial kedua, bagaimana lubang laut dewa Chang Huan imortal menjadi seperti ini? Itu mungkin karena tubuh utama memberkatiku dengan potir takdir, yang mengubah nasib roh primordial Dewa Chang Huan dan roh primordial Raja Iblis Ming Kuno binasa bersama. Dan kekuatan Yin Dan yang menyebabkan lautan kekuatan sihir mencapai keadaan keseimbangan. Mengenai alasan spesifiknya, sulit bagi saya untuk mengatakannya. Su Fang tergagap dan bertanya, apakah itu hal yang baik atau buruk? Dengan lautan kekuatan sihir dalam keadaan pusaran Yin Yang Dan Ki sejati di tubuh fisik saya, tubuh fisik saya saat ini dapat dikatakan sempurna. Ada pun kemampuan apa yang dimilikinya. Saya tidak tahu untuk saat ini, tapi ada satu hal yang saya yakini, itu kuat. Roh primordial kedua menjawab dengan dingin, dan tidak ada sedikitpun emosi yang terdengar dalam suara roh primordial. Roh primordial kedua mengendalikan tubuh fisik dan tiba-tiba berdiri. Dia mengedarkan ki sejatinya, dan aura kuat keluar dari tubuh fisiknya. Aura ini sangat aneh. Itu bukanlah ki sejati dari seorang kultifator dao abadi atau ki iblis dari seorang kultifator dao iblis, tetapi kombinasi keduanya. Itu sangat aneh. Kemudian, tubuh fisik berubah dan berubah menjadi iblis surgawi yang mengerikan dan jelek. Aura yang meledak juga merupakan devil ki. Kemudian berubah lagi dan berubah menjadi penampilan seorang pria tampan. Dia terlihat persis sama dengan Changhuan imortal, tapi dia memancarkan aura yang menakutkan dan keras. Aura yang dia bawa adalah aura seorang kultifator dao abadi murni. Sufang tercengang dan berseru dalam hatinya, monster. Darah esensi tubuh fisiko menciptakan monster seperti gui-gui. Sekarang, saya telah menggunakan petir takdir dan kekuatan yin dan yang untuk menciptakan monster yang lebih aneh lagi. Roh primordial kedua berkata dengan dingin, saya dapat merasakan bahwa saya tidak hanya dapat menggunakan kemampuan dao abadi, tetapi saya juga dapat melepaskan kemampuan dao iblis. Adapun kemampuan lain apa yang saya miliki, saya masih perlu mengeksplorasi lebih jauh. Setelah berhenti sejenak, roh primordial kedua melanjutkan, namun, kerusakan pada tubuh fisikku terlalu parah. Aku bahkan tidak bisa menggunakan 10% kekuatan Changhuan imortal atau Raja Iblis Mingkuno. Aku hanya sedikit lebih kuat dari Gorilla Raksasa. Tubuh utama, Anda harus menemukan cara untuk memulihkan tubuh fisik saya. Su Fang merasakan gelombang rasa sakit lagi. Untuk mengembalikan tubuh fisik ini ke level Changhuan imortal, entah berapa puluh ribu tahun yang dibutuhkan, dan siapa yang tahu berapa banyak sumber daya mengerikan yang harus dia investasikan. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah mengambil harta karun, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan mendapatkan jurang maut. Hanya surga yang tahu berapa banyak sumber daya yang harus dia investasikan. Luo Yu memarahi dari batu biok darah, Su Fang, pikiranmu untuk mencapai surga dalam satu langkah hanya akan merugikanmu. Apakah Anda belum mendapatkan cukup keuntungan dari perjalanan ke kandang pemakaman dewa ini? Mungkinkah Anda ingin memiliki kekuatan kaisar abadi secara langsung dan segera menyapu wilayah abadi? Keserakahan adalah hal yang sangat tabu dalam budidaya. Jika Anda selalu memiliki mentalitas seperti ini, bahkan dengan pemeliharaan tertinggi yang dibawa oleh roh Dharma Awan Ungu, cepat atau lambat Anda akan jatuh dari keserakahan Anda. Hati Su Fang tidak bisa menahan gemetar. Seolah-olah dia telah tercerahkan dan keringat mengucur dari dahinya. Perjalanan ke kandang pemakaman dewa ini bisa dikatakan merupakan panen yang luar biasa. Entah itu kekuatan pribadinya atau kekuatan keseluruhannya, itu telah meroket ke tingkat yang tidak terbayangkan. Apa kekuatannya sebelum memasuki kandang pemakaman dewa? Dia harus berhati-hati ketika berhadapan dengan kaisar abadi biasa. Apa kekuatannya sekarang? Bahkan jika dia menghadapi kaisar abadi, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Bawahannya sekarang memiliki kekuatan tempur yang mengerikan dari dua kaisar abadi. Luo, terima kasih atas pengingatmu. Aku akan mengingatnya di hatiku. Su Fang menanggapi dengan sangat tulus. Itu yang terbaik. Untuk menyelesaikan krisis ini, Anda secara tidak sengaja menciptakan monster ini. Ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Luar biasa, bisa disebut luar biasa. 1296 Asal-usul Lao misterius dan dia sangat berpengetahuan. Karena bahkan dia mengatakan monster ini luar biasa, maka itu pasti sangat luar biasa. Lao melanjutkan, pertama, landasan tubuh fisik ini. Yang mulia abadi dan yang mulia iblis kaisar abadi Yue, seberapa kuat tubuh fisik mereka. Tubuh fisik ini merupakan perpaduan keduanya. Meski sekarang rusak, setelah pulih, tidak akan lebih lemah dari tubuh fisik sempurna Anda. Mata Su Fang berbinar. Demon Venerate Ancient Ming menggunakan teknik penanaman untuk merasuki Changhuan Immortal Venerate, dan ditambah dengan ledakan dua kekuatan di tubuh fisik tadi, menyebabkan tubuh fisik kedua ahli tersebut mencapai fusi. Setelah fusi, tubuh fisik akan menjadi sangat kuat hingga tingkat yang tak terbayangkan. Lao kemudian menambahkan, yang lebih penting, saya merasakan kekuatan yang bermutasi dari tubuh ini. Hukum, maksudmu tubuh fisik ini sama dengan Raja Kuda Babi, Yang Mulia Iblis Pencapai Surga, dan Telur Batu. Raja Kuda Babi dan Yang Mulia Iblis Pencapai Surga telah berkembang biak dan berkultivasi selama beberapa generasi sebelum mereka bermutasi. Dan tubuh fisik ini agak mirip dengan Telur Batu. Guntur takdir Anda mengubah lautan celah ilahi dan tubuh fisik berubah dengan kekuatan Yin dan Yang. Itu adalah mutasi yang disebabkan oleh kekuatan luar, dan bahkan lebih aneh dari Telur Batu. Belum lagi dunia yang hebat, saya khawatir Anda tidak akan menemukan tubuh fisik serupa di banyak sekali dunia. Ketika kemampuan mutasi muncul pasti akan sangat mengejutkan. Monster tubuh Iblis Abadi ini sebenarnya adalah harta karun. Sufang berseru kaget dan sangat gembira. Memikirkan pusaran Yin dan Yang di lautan lubang ilahi monster yang mengungkapkan fenomena Dao Surgawi, Sufang memikirkan kata-kata wanita misterius itu dan roda Yin yang Dao miliknya. Sufang berspekulasi bahwa pertumbuhan monster ini di masa depan mungkin lebih mengejutkan daripada yang dibayangkan Lao. Dengan tubuh fisik ini, roh primordial kedua memiliki kekuatan yang sebanding dengan kaisar abadi biasa. Ketika terus tumbuh di masa depan, ia akan menjadi tiruan milikmu. Tubuh fisik dan roh primordial akan menjadi sangat kuat. Monster itu sungguh menakutkan. Tapi Anda masih belum puas. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Sufang terkekeh saat dia melihat monster iblis abadi, tidak mampu menahan kegembiraannya. Tapi memikirkan bahaya yang baru saja dialami, Sufang merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Luo Chang pernah berkata bahwa semakin besar bahayanya, semakin besar pula peluangnya. Di sisi lain, hal yang sama juga terjadi. Jika seseorang ingin memperoleh lebih banyak peluang, mereka harus menanggung bahaya yang sama. Avatar Kaisar Langit Tian Ang, klan iblis, dan tokoh dikdaya yang masih hidup masih ada di sini. Meskipun dia masih tidak dapat mengendalikan alam naga sejati, Sufang sudah menjadi pemilik harta dharma spasial ini. Dengan bantuan kekuatan suci harta dharma, Indra Sufang dapat mencakup seluruh alam naga sejati. Sekilas, Yangkei memperhatikan bahwa orang-orang ini belum meninggalkan menara penyegel iblis setelah melarikan diri. Sebaliknya, mereka tetap tinggal di altar dan mengamati menara penyegel iblis dengan iri. Sepertinya kamu belum puas sampai kamu mendapatkan tubuh fisik tertinggi. Sufang tersenyum dingin. Suara dingin roh primordial kedua keluar dari mulut monster itu. Membunuh mereka semua. Sufang menggelengkan kepalanya berulang kali. Membunuh mereka semua. Sayang sekali bukan. Selain Kaisar Langit Tian Ang, semua orang ditindas. Jika saya memiliki sekelompok besar pembangkit tenaga listrik di bawah komando saya, ditambah Anda dan kekuatan Kaisar Abadi Iblis Rakus, bahkan jika kita tidak dapat menaklukkan alam abadi ini, kita tidak akan jauh darinya. Roh primordial kedua, tetaplah di sini dan pulihkan diri untuk saat ini. Ikat Kaisar Langit Tian Ang dan tokoh dikdaya klan Iblis lainnya. Dia memberi roh primordial kedua beberapa pil langit abadi Yin Yang. Kekuatan Yin Yang dalam pil dapat digunakan untuk memulihkan tubuh fisiknya yang rusak parah. Jika mereka berani datang, saya pastikan mereka tidak kembali, jawab roh primordial kedua acuh tak acuh. Suara mendesing. Sufang mengendalikan kekuatan ilahi harta Dharma Spasial dan menghilang dari menara penyegel Iblis tingkat ketujuh. Roh primordial kedua monster itu duduk bersilah di tanah dan menahan auranya. Ibarat umpan yang menunggu ikan mengambil umpannya. Pusat dari alam naga sejati. Sufang muncul di angkasa. Perisuan Sin tersenyum tipis. Ia terlihat tenang, namun seolah beban berat telah terangkat dari tubuhnya. Jelas sekali, dia sangat khawatir. Goblin besar dan pembangkit tenaga listrik lainnya juga maju ke depan, tampak khawatir. Merasakan kekhawatiran semua orang, Sufang merasakan kehangatan di hatinya. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan cita-cita dan ambisi yang tinggi. Mulai saat ini, ia memiliki modal yang kuat. Dia bisa memimpin banyak bawahannya dan menciptakan usaha besar di dunia besar. Dia bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Keluarga dan teman-temannya tidak akan pernah diancam lagi. Selanjutnya, Sufang memisahkan ribuan untayan yang abadi dan mengirimkannya ke dalam formasi susunan di alam naga sejati. Dia harus menguasai formasi susunan, segel tangan, tanda abadi, batasan, dan segala jenis batas penyegelan sesegera mungkin untuk mengaktifkan kekuatan alam naga sejati. Paling tidak, dia harus menutup ruang terbuka di alam naga sejati dan tidak membiarkan klon kaisar langit Tian'ang melarikan diri. Setelah menyerap dan menggabungkan sejumlah besar kekuatan abadi dan iblis, Sufang telah mencapai puncak alam dao ke-9 dari alam abadi bulu. Namun, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menekannya sekarang. Setelah berurusan dengan klon kaisar langit Tian'ang, dia harus meninggalkan ruang artefak dao alam naga sejati dan pergi ke alam untuk menerima baptisan 9 kesengsaraan dan naik ke alam abadi. Di altar di luar Demon's Sealing Tower, kloning kaisar langit Tian'ang duduk bersila di tanah. Dari waktu ke waktu, dia akan melepaskan kekuatan penginderaannya untuk menyelidiki pergerakan di menara penyegel iblis. Pembangkit tenaga listrik dari 8 kekuatan telah disegel dan dibelenggu oleh kaisar langit Tian'ang di menara penyegel iblis tingkat ke-7. Tanpa perintah kaisar langit Tian'ang, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Mereka berdiri dengan patuh di belakang kaisar langit Tian'ang. Kaisar iblis hijau tua dan beberapa iblis kuno yang masih hidup dan telah dibangkitkan berada di ujung lain altar. Di menara penyegel iblis, ras iblis dan kaisar langit Tian'ang telah benar-benar tersingkir. Jika bukan karena tubuh ahli tertinggi di menara penyegel iblis, mereka pasti sudah meledak. Waktu berlalu hari demi hari. Kaisar langit Tian'ang tampak sangat sabar. Dia duduk bersila di tanah dan tidak bergerak. Bagi tokoh dikdaya tiada taraf seperti kaisar langit Tian'ang, seratus tahun hanyalah satu jentikan jari. Untuk tubuh ahli tertinggi di menara penyegel iblis, dia bersedia menunggu bahkan jika dia harus menunggu selama sepuluh ribu tahun. Ada alasan yang lebih penting mengapa kaisar langit Tian'ang meninggalkan dimensi artefak Dao. Itu adalah Sufang. Dia sangat tidak ingin membiarkan roh Dharma Awan Ungu menghilang tanpa jejak. Sekitar lima tahun berlalu dalam sekejap mata. Menara penyegel iblis masih sunyi senyap. Suara mendesing. Pada hari ini, kaisar langit Tian'ang, yang bagaikan patung es, berdiri dari tanah dan berkata dengan suara agung, ayo masuk ke menara. Suara mendesing. Suara mendesing. Kaisar langit Tian'ang memimpin dan memasuki menara. Pembangkit tenaga listrik lainnya dari delapan kekuatan mengikuti di belakang. Kek, para pembudidaya manusia akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo masuk juga. Bahkan jika kita tidak dapat membantu yang mulia iblis Ming Kuno berhasil mengambil alih tubuh, kita masih membutuhkan tubuh yang mulia Abadi Chang'uan. Kata iblis kuno terkuat yang telah bangkit dengan suara kaku dan menakutkan. Dia memimpin iblis kuno lainnya yang telah bangkit dan langsung menuju pintu menara. Kaisar iblis hijau tua, yang telah berubah menjadi pria berdarah, tampak ragu-ragu. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan mengikuti iblis kuno yang telah bangkit. Saat kaisar langit Tian'ang dan ras iblis memasuki menara penyegel iblis, Su Fang, yang sedang duduk bersila di tengah dunia naga sejati, tiba-tiba membuka matanya. Akhirnya, kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika anda menyerang sejak awal, akan sulit untuk menekan anda. Sekarang, kaisar langit Tian'ang, kaisar iblis hijau tua, aku akan membiarkanmu merasakan hidupmu dikendalikan oleh orang lain. Mata Su Fang dingin. Di lantai tujuh menara penyegel iblis, kaisar langit Tian'ang melihat tubuh kaisar langit Chang'uan duduk bersila di kejauhan. Cahaya ilahi muncul dari matanya. Ia melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dan menyapu tubuh yang compang kemping. Aura hidupnya lemah, dan ki sejatinya tidak teratur. Mungkinkah yang mulia abadi Chang'uan dan yang mulia iblis Mingkuno sama-sama terluka saat berjuang untuk menguasai tubuh? Kaisar langit Tian'ang sangat terkejut. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah tokoh dikdaya kaisar langit. Dia sangat berhati-hati. Dia segera memberi perintah tegas. Guru spiritual Piaoxue, pergi dan ujilah. Ini. Guru spiritual Piaoxue sangat tidak rela, tetapi dia harus gigit jari dan terus maju. Untungnya, golem batu, boneka mayat, dan monster logam di tingkat ketujuh semuanya hancur akibat ledakan tersebut. Daoi Snowdrift mampu bergerak tanpa hambatan. Dia mengendalikan pedang terbang sedingin es untuk menembak ke arah tubuh Chang'uan ketika dia berada 300 meter dari supremasi abadi Chang'uan. Suara mendesing. Pedang terbang itu mengenai dada tubuh itu, dan tubuh itu jatuh ke tanah. Tidak ada segel di tubuhnya, juga tidak ada medan kekuatan pertahanan. Namun, pedang terbang itu juga terpental dan terbang kembali ke tangan guru spiritual Piaoxue. Seperti yang kuduga, Kaisar Langit Tian'ang sangat gembira. Pada saat ini, susunan ruang di sudut Aola menyala. Kaisar Iblis Hijau Tua dan Iblis Kuno yang telah bangkit keluar dari barisan dan langsung menuju ke tubuhnya. Hentikan mereka. Dengan teriakan dingin, Kaisar Langit Tian'ang mengaktifkan kekuatan sucinya. Dia membentuk segel dan menggunakan cakar naga tiran kuning yang mendalam. Itu berubah menjadi cetakan cakar emas besar dan menyapu Iblis dengan aura yang dapat menghancurkan segalanya. Kaisar Langit Tian'ang, jika kamu melawan Iblis sekarang, dunia abadi hukum surgawi akan menjadi gurun ketika pasukan Iblis tiba. Kaisar Iblis Hijau Tua mengancam. Akankah Iblis membiarkan dunia abadi hukum surgawi pergi jika Anda mendapatkan tubuhnya? Jika aku membunuhmu dan memiliki tubuh pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, dunia abadi besar akan bebas untukku jelajahi. Jadi bagaimana jika saya kehilangan seluruh dunia abadi hukum surgawi? Kaisar Langit Tian'ang tertawa terbahak-bahak. Aura dominan dari tokoh dikdaya Kaisar Langit yang tak tertandingi terungkap sepenuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua belah pihak melepaskan aura mereka di tingkat ketujuh menara penyegel Iblis dan memulai pertempuran gila. Itu sangat meriah. Tidak hanya terdapat banyak pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan di alam abadi, tetapi ada juga tiruan Kaisar Langit Tian'ang. Kaisar Iblis Hijau Tua dan Iblis Kuno yang telah bangkit dengan cepat ditekan dan mundur ke tepi tingkat ketujuh. Tubuh Kaisar Langit Chang'uan yang tak tertandingi adalah milikku. Hahaha. Kaisar Langit Tian'ang terbang ke langit dan tertawa liar. Kemarilah. Kaisar Langit Tian'ang masih berjarak beberapa ratus kaki dari tubuhnya. Dia mengangkat lengannya dan meraih. Kekuatan hisap yang agung meledak dan membentuk belenggu yang menyelimuti tubuh. Suara mendesing. Tubuh itu terbang menuju telapak tangan Kaisar Langit Tian'ang seperti batu. Mata Kaisar Langit Tian'ang bersinar terang. Dia sangat bersemangat. Dalam sekejap, tubuh Kaisar Langit Chang'uan hanya berjarak 2 hingga 3 kaki dari Kaisar Langit Tian'ang. Dia tiba-tiba membuka matanya. Pusaran berputar di kedalaman matanya. Tiba-tiba, pedangki yang menakutkan muncul dari matanya. Rasanya seperti banjir yang menelan Kaisar Langit Tian'ang tanpa persiapan apapun. Meskipun Kaisar Langit Tian'ang menggunakan tubuh Kaisar Abadi Puncak dan roh primordialnya bukanlah tubuh aslinya, dia tetaplah seorang ahli Kaisar Abadi. Dia tertangkap basah dan segera melepaskan kekuatan ilahi dari roh primordialnya untuk melarikan diri dari kehancuran lautan bukaan ilahi miliknya. Namun, dia tidak seberuntung itu di momen berikutnya. Ledakan. Monster dengan roh primordial kedua meledak. Sebuah kekuatan aneh meledak dan menghancurkan belenggu Kaisar Abadi Tian'ang. Pukulan itu mendarat tepat di dada Kaisar Abadi Tian'ang. Pertahanan Kaisar Abadi Tian'ang langsung hancur. Tubuhnya juga hancur. Tubuh Kaisar Abadi Tian'ang bagaikan layang-layang yang talinya putus. Monster Celestial Demon perlahan mendarat di tanah. Mata dinginnya menyapu kerumunan seperti dewa pembantaian. Itu mendominasi dan ganas. Ruang luas di lantai tujuh menara penyegel iblis langsung menjadi sunyi. Semua orang sangat terkejut. Mereka gemetar, dan kaki mereka menjadi lunak. Apakah kalian sudah selesai bertarung? Jika ya, segera tentukan pilihan. Serahkan padaku, Su Fang, atau Mati 1297 Su Fang Semua orang yang hadir kaget dan terkejut. Mereka tercengang dan beberapa dari mereka sangat terkejut hingga bola matanya hampir lepas dari rongganya. Kaisar Abadi Tian'ang terluka para akibat pukulan monster iblis abadi. Dadanya ambruk dan dia tampak sangat menakutkan. Untungnya, monster iblis abadi yang menakutkan tidak berniat untuk terus menyerang, yang memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Ketika dia melihat Su Fang, Kaisar Abadi Tian'ang langsung lupa mengobati lukanya. Matanya tiba-tiba bersinar karena terkejut, gembira, dan sedikit keraguan. Terjadi keheningan sesaat. Seorang Kaisar Langit tertawa terbahak-bahak dan berkata, Su Fang, kemampuanmu untuk melarikan diri memang tak tertandingi. Kamu telah bersembunyi seperti tikus begitu lama dan sekarang kamu ingin kami menyerah padamu. Lelucon yang luar biasa. Itu kamu. Kaisar Langit ini berasal dari dunia abadi kian besar. Sebelumnya, ketika Kaisar Abadi Tian'ang memaksa Su Fang untuk menyerahkan roh ki Dharma Ungu, Kaisar Langit ini menambahkan penghinaan pada lukanya dan mengungkapkan bahwa Su Fang memiliki pedang reinkarnasi dunia bawah. Aku tidak ingin kamu menyerah. Aku ingin kamu mati. Su Fang berkata dengan suara yang penuh niat membunuh. Kamu sangat arogan. Kaisar Langit dari dunia abadi kian besar mencibir dengan nada menghina. Kemudian, dia bertanya kepada Kaisar Abadi Tian'ang, Kaisar Abadi, kamu mengatakan sebelumnya bahwa selama kita menangkap orang ini hidup-hidup, kita akan bebas. Apakah itu masih dihitung? Tentu saja, Kaisar Abadi Tian'ang menyetujui. Dia sangat takut pada monster iblis abadi dan sangat bingung dengan kemunculan Su Fang yang tiba-tiba. Dia membutuhkan seseorang untuk menguji Su Fang. Su Fang, kenapa kamu tidak menyerah? Suara mendesing. Kaisar Langit dari dunia abadi kian besar dan lima ahli lainnya dari dunia abadi kian besar membuat segel tangan dan melepaskan kekuatan ilahi mereka. Mereka kemudian menyerang Su Fang. Belenggu aku. Su Fang tidak bergerak. Dia hanya mengulurkan satu jari dan dengan lembut menunjuk ke arah mereka. Ledakan. Kekuatan ilahi yang agung menyelimuti enam orang dari dunia abadi kian besar seolah-olah sebuah gunung telah jatuh dari langit. Engah, engah, engah. Aura ke enam orang itu langsung hancur di bawah tekanan yang sangat besar. Mereka bahkan tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan jatuh ke tanah seperti kue. Kekuatan ilahi apa ini? Semua orang terkejut sekali lagi. Bagaimana tekniknya? Itu jelas merupakan dausur gawi tertinggi. Setiap gerakan adalah teknik tertinggi. Belum lagi para penanam bulu abadi, bahkan kaisar abadi Yue pun tidak bisa melakukan ini. Semua orang, termasuk kaisar langit Tian'ang, tidak tahu bahwa mereka saat ini berada di alam naga sejati Changhuan. Mereka mengira mereka berada di tempat berbahaya di Giant Battle Canyon. Pada saat ini, Su Fang tidak hanya bergabung dengan alam naga sejati Changhuan, tetapi juga menggunakan lima tahun ini untuk mengaktifkan sebagian dari kekuatan harta ajaib luar angkasa ini. Di ruang ini, meskipun Su Fang tidak seperti dausur gawi tertinggi, yang bisa dengan mudah membunuh kaisar abadi, mengaktifkan belenggu harta ajaib adalah sesuatu yang bisa dilakukan dengan pikiran. Suara mendesing. Goblin besar dirilis oleh Su Fang. Itu adalah Raja Kuda Babi, Su Huang. Su Huang seperti iblis yang ganas. Dia menerkam kaisar abadi dari dunia abadi kian besar dan menyerang dengan liar. Orang ini dibelenggu oleh harta ajaib dan kekuatannya ditekan hingga batasnya. Namun, Su Huang tidak terpengaruh sama sekali. Segera, Su Huang dipukuli hingga dia hanya bisa membela diri. Pada akhirnya, Su Huang yang telah berubah menjadi iblis, menggigit separuh kepalanya dan langsung membunuhnya. Mendesis. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin, tubuh mereka gemetar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat ke arah Su Fang. Su Huang memandang kaisar iblis hijau tua dengan tatapan tajam. Kaisar iblis hijau tua, yang telah berubah menjadi manusia berdarah, tiba-tiba gemetar. Perasaan bahaya ekstrim menyelimuti dirinya. Reaksi iblis sangat cepat. Tubuhnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ular piton darah. Kemudian, dia bergegas menuju spes arai di sudut. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Sambil mencibir, Su Huang mengaktifkan kekuatan sihir luar angkasa dari alam naga sejati Changhuan lagi. Itu berubah menjadi kekuatan belenggu agung yang menyelimuti blut piton. Itu memperlambat kecepatan kaisar iblis hijau tua. Suara mendesing. Su Fang mengangkat kakinya dan melintasi jarak ratusan kaki dalam satu langkah. Dia muncul tepat di depan kaisar iblis hijau tua. Di ruang di dalam menara penyegel iblis, yang lainnya ditekan. Bahkan sulit bagi mereka untuk terbang. Namun, Su Fang adalah seorang alam abadi. Dia bisa melakukan perjalanan dengan bebas dalam kehampaan. Manusia yang mirip semut, aku akan membunuhmu. Kaisar iblis hijau tua meraung. Blut piton berubah menjadi pusaran darah. Ia melepaskan kekuatan melahap yang menakjubkan dan menahan tekanan harta ajaib dari alam naga sejati Changhuan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Su Fang tersenyum dingin. Dia terus mengaktifkan kekuatan alam naga sejati Changhuan untuk menekan iblis itu dengan mudah. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Kalau tidak, tidak ada yang bisa melarikan diri. Kaisar abadi Tianang berteriak dengan dingin. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Memanfaatkan waktu ketika Su Fang menekan kaisar iblis hijau tua, para ahli dari delapan kekuatan lainnya dan iblis kuno yang telah bangkit menggunakan keterampilan super atau artefak dao mereka untuk menyerang Su Fang. Kamu sedang mendekati kematian. Su Fang mengaktifkan kekuatan harta ajaib dari alam naga sejati Changhuan dan memperlambat serangan seperti gelombang pasang. Namun, ada terlalu banyak ahli di sisi lain. Serangan gabungan mereka sangat kuat. Bahkan kaisar abadi biasa pun harus melakukan banyak upaya untuk menghadapinya. Su Fang mengaktifkan kekuatan harta ajaib dan tidak dapat menghentikan serangannya. Namun, hal itu memperlambat serangan dan mengurangi kekuatannya. Piala setan, pergi. Suara mendesing. Iblis piala besar dilepaskan oleh Su Fang. Itu mengeluarkan hembusan gas beracun. Itu berubah menjadi gelombang gas beracun dan merusak aura dan artefak dao semua orang. Mereka hancur dan jatuh ke tanah. Ada juga beberapa artefak seni suci dan dao yang mendarat di tubuh Iblis Gorp, menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Luka muncul di tubuh besarnya, dan darah hitam menyembur keluar. Alasan utamanya adalah kekuatan hidup Gorp di menbaru pulih sedikit, dan serangan dari yang lain terlalu ganas. Suara mendesing. Monster Iblis Abadi menyerang lagi. Seperti Dewa Kematian, ia berhasil menembus kerumunan. Selangkah demi selangkah, ia membawa aura yang tak terkalahkan dan menakutkan. Itu dikelilingi oleh domain pertahanan yang dibentuk oleh perpaduan kekuatan Iblis Abadi. Serangan seperti badai menghantam domain ini dan langsung hancur. Roh Primordial kedua mengendalikan monster Iblis Abadi dan mengaktifkan perpaduan kekuatan Iblis Abadi yang aneh dan kuat. Beberapa saat yang lalu, itu adalah keterampilan super tertinggi dari ras Iblis. Detik berikutnya, itu meledak dengan kekuatan tak tertandingi dari seorang kultifator dao yang benar. Kemudian, serangan Roh Primordialah yang membuat banyak ahli lengah. Monster Immortal Demon menunjukkan kekuatan tempur yang sangat kuat. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, 6 ahli tak tertandingi dari alam dao ke-9 dari alam abadi dunia, termasuk Iblis Kuno terkuat yang telah dibangkitkan, terluka para oleh monster Iblis Abadi. Ada juga beberapa yang Roh Primordialnya dilukai langsung oleh Roh Primordial kedua. Ini adalah hasil dari Roh Primordial kedua yang mematuhi perintah Su Fang dan tidak memulai pembantaian. Kalau tidak, ini akan menjadi pembantaian. Apakah ini yang mulia Abadi Changhuan atau Setan Ming Kuno? Mengapa monster ini membantu Su Fang? Pikiran semua orang berdengung. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Tekad mereka berada di ambang kehancuran. Cahaya kejam muncul di mata Kaisar Abadi Tian Ang. Dengan membalikkan telapak tangannya, busur naga pembantaian abadi muncul di tangannya. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kesempatan untuk bangkit kembali kali ini. Pada saat ini, Su Fang mengeluarkan kuali hukuman Guntur. Kekuatan ilahi elemen Guntur yang menakjubkan menutupi pusaran darah. Kaisar Iblis Hijau Tua sudah terluka parah. Selain itu, separuh tubuhnya dihancurkan oleh yang mulia Abadi Changhuan. Kekuatannya bahkan tidak sampai setengah dari kondisi puncaknya. Bagaimana dia bisa menolak kekuatan ilahi dari harta spasial alam naga sejati? Pusaran darah terus-menerus terkompresi dan runtuh. Akhirnya, ukurannya kurang dari seratus kaki. Kaisar ini, tidak, tidak, aku menyerah. Tuan, jangan bunuh aku. Suara permohonan Kaisar Iblis Hijau Tua keluar dari darah. Kemudian, darah itu mengalir dan kembali menjadi manusia berdarah. Iblis darah tak tertandingi yang hampir membunuh Su Fang di Benteng Demon Down, ahli puncak alam Kaisar abadi dari ras iblis, sekarang seperti domba yang jinak. Su Fang membuat segel tangan. Meminjam kekuatan ilahi dari alam naga sejati, dia membelenggu Kaisar Iblis Hijau Tua dan mengirimnya ke dalam formasi alam naga sejati. Lalu, dia menghilang ke dalam kehampaan. Roh primordial dan tubuh fisik iblis ini telah menyatu menjadi satu. Sangat sulit untuk membelenggu dia sepenuhnya. Terlebih lagi, dia licik dan kejam. Dia hanya bisa disiksa secara perlahan dalam formasi sampai dia menyerah dari lubuk hatinya. Tiba-tiba, aura pembunuh yang mengerikan menyapu, menyelimuti seluruh lantai tujuh pagoda penyegel iblis. Busur naga pembantaian abadi Ternyata Kaisar Abadi Tian'ang telah mengaktifkan busur naga pembantaian abadi, salah satu dari sepuluh artefak dao besar. Itu membuatnya tampak seperti dewa kematian, agung dan pembunuh. Su Fang, kamu benar-benar mengejutkan Kaisar ini. Aku bahkan merasakan ancaman besar darimu. Jika kamu diberi cukup waktu, dunia abadi dao surgawi akan hancur di tanganmu cepat atau lambat. Oleh karena itu, Kaisar ini tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk berkembang. Mata Kaisar Abadi Tian'ang dipenuhi dengan niat membunuh. Suaranya juga dipenuhi dengan niat membunuh dingin yang bisa menyebabkan keinginan seseorang runtuh. Bunuh aku. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya di sini. Bibir Su Fang melengkung membentuk cibiran menghina. Kaisar ini bisa mengaktifkan busur pembantaian abadi. Pada saat ini, aku bahkan bisa membunuh Kaisar Abadi. Apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu? Anda tidak akan pernah berpikir bahwa Kaisar ini akan dapat menyatu dengan busur pembantaian abadi begitu cepat dengan artefak dao yang tiada taraf ini. Bukan. Busur naga pembantaian abadi awalnya adalah milik putra mahkota Ziwei. Sejak putra mahkota Ziwei dibunuh oleh Kaisar Abadi Tian'ang, busur naga pembantaian abadi juga jatuh ke tangan Kaisar Abadi Tian'ang. Alasan mengapa Kaisar Abadi Tian'ang menunggu di luar pagoda penyegel iblis selama lima tahun adalah untuk menyatu dengan busur naga pembantaian abadi. Sangat sulit untuk menyatu dengan 10 artefak dao besar. Itu juga membutuhkan peluang besar untuk dikenali oleh artefak dao. Namun, budidaya Kaisar Abadi Tian'ang sangat mendalam. Selain itu, busur naga pembantaian abadi telah diperbaiki. Tali busurnya disempurnakan dari urat naga jenius klan panjang yang tiada taraf. Oleh karena itu, Kaisar Abadi Tian'ang dapat menyatu dengan artefak dao yang tak tertandingi ini sampai batas tertentu hanya dalam waktu lima tahun. Setidaknya setengah dari kekuatannya bisa dilepaskan. Kaisar Abadi Tian'ang awalnya bermaksud menggunakan ini sebagai kartu truf untuk merebut tubuh Kaisar Abadi Chang'uan dalam satu gerakan. Namun, Kaisar Abadi Tian'ang telah memutuskan untuk membunuh Sufang bahkan jika dia harus melepaskan avatar ini. Di sini, aku adalah surgamu. Long Tian'ang, bisakah kamu menentang surga? Sufang memandang Kaisar Abadi Tian'ang tanpa sedikitpun rasa takut. Sebaliknya, dia memandang Kaisar Abadi Tian'ang dengan aura yang sangat mendominasi. Anda, kamu ingin menjadi surgaku. Kaisar Abadi Tian'ang tertawa terbahak-bahak. Bukan saja kamu tidak bisa membunuhku, tapi hidupmu juga akan dikendalikan olehku. Sebelumnya, ketika Anda mengancam saya dengan keluarga saya, saya pernah berkata bahwa saya tidak akan meninggalkan sehelai rumput pun di alam surgawi dao abadi. Aku akan memberantas kelan panjang sepenuhnya. Adapun kamu, aku akan mengupas kulitmu dan mencabut uratmu. Aku akan memanggang roh primordialmu dalam api iblis dan membiarkanmu menderita selamanya. Hari ini, saya akan mulai dengan avatar Anda. Segera, itu akan menjadi tubuhmu yang sebenarnya. Su Fang mengucapkan kata demi kata. Itu seperti suara dao surgawi, yang mengumumkan hukuman mati Kaisar Abadi Tian'ang. Tidak peduli hal aneh apapun yang kamu miliki, aku secara pribadi akan mengaktifkan busur pembantaian abadi. Kamu pasti akan mati. Bawalah fantasi arogan dan bodohmu dan pergilah ke neraka. Merasa. Kaisar Abadi Tian'ang tiba-tiba menarik busur pembantaian abadi ke bulan Purnama. Kekuatan di ruang angkasa sepertinya berkumpul di haluan, memicu gelombang jejaki yang menakutkan. 1298 Kamu adalah Kaisar Surgawi, penguasa alam abadi hukum surga, tetapi kamu menggunakan instrumen tau dari Istana Kaisar Ning sebagai sedotan penyelamat jiwa. Selain itu, tali busurnya terbuat dari urat naga keluarga panjang. Surgawi Kaisar Tian'ang, aku malu padamu. Su Fang memandang Kaisar Langit Tian'ang dengan dingin. Bukannya takut, dia malah mencibirnya. Setelah si jenius tak tertandingi dari keluarga panjang dibunuh oleh Kaisar Ning, Kaisar Langit Tian'ang juga dikalahkan oleh Kaisar Ning. Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Sekarang setelah Su Fang mengatakannya di depan wajahnya, dia menjadi marah. Jika aku tidak menggunakan dopelgangerku, aku bisa dengan mudah membunuhmu hanya dengan satu jari. Bagaimana kamu bisa begitu sombong? Apakah Anda menggunakan instrumen tau atau keterampilan sihir tertinggi dari keluarga panjang? Anda harus mati hari ini. Sebelum suaranya menghilang, tali busur dari busur pembunuh abadi pembunuh naga bergetar, menyebabkan ruangan bergetar. Anak panah yang terkondensasi oleh bayangan naga emas di tali busur ditembakkan dengan marah. Setelah anak panah meninggalkan tali busur, Kaisar Langit Tian'ang sepertinya telah tersedot hingga kering. Tubuhnya dengan cepat layu, dan banyak bagian tubuhnya yang roboh. Panah ini menghabiskan lebih dari separuh tenaga chi dan tenaga hidup miliknya. Naga emas itu meraung dengan niat membunuh yang mengejutkan, meninggalkan air mata di kehampaan. Semua orang ketakutan dan menghindar ke samping. Seorang tetua agung dari Istana Bulan Surgawi tidak bisa mengelak tepat pada waktunya. Dipengaruhi oleh momentum tersebut, tubuhnya terbelah menjadi dua bagian dan dia mati seketika. Anak panah itu secepat kilat. Dalam sekejap, jaraknya kurang dari 30 meter dari Sufang. Sepuluh instrumen tau hebat benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sufang secara pribadi telah merasakan kekuatan pedang guntur Yun Xiao milik Huang Ling Yao. Namun, budidayanya terlalu jauh dari dopelganger Kaisar Langit Tianang. Kekuatan pedang guntur Yun Xiao jauh lebih lemah dibandingkan dengan busur pembunuh abadi. Tiba-tiba, Sufang membuka tangannya dan melepaskan segel tangan yang tiada taranya. Dalam kehampaan di depannya, seolah-olah ada kerikil yang dilemparkan ke dalam danau. Riak muncul di udara dan dengan cepat berubah menjadi pusaran spasial. Dasar pusaran itu sangat dalam dan samar-samar orang bisa melihat pemandangan di kedalaman ngarai. Suara mendesing. Anak panah yang ditembakkan oleh busur pembunuh naga menuju ke pusaran luar angkasa dan masuk ke dalam ngarai pertempuran raksasa. Setelah beberapa saat, kekosongan kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semua orang berubah menjadi golem batu. Kaisar abadi Tianang berseru, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan untuk mengendalikan ruang waktu ini? Ku bilang, akulah Tuhanmu di sini, kata Sufang. Wajahnya sedikit pucat. Dia telah menggunakan kekuatan harta ajaib dari alam naga sejati untuk terhubung dengan kehampaan di luar dan mentransfer serangan mengejutkan kaisar abadi Tianang. Itu telah menghabiskan banyak energi. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Jika kamu memiliki kemampuan yang menantang surga, akan mudah bagimu untuk menekan kaisar iblis hijau tua dan yang lainnya. Mengapa kamu harus melalui begitu banyak masalah? Kaisar abadi Tianang tidak dapat mempercayainya. Busur kaisar langit, Anda busur-busur. Adalah, busur. Jika seorang ahli kaisar abadi mengaktifkan 10 artefak dao besar, kekuatan 10 artefak dao besar sungguh menakjubkan. Bukankah sayang jika Anda menggunakan artefak dao untuk melarikan diri? Huff, bagaimana kamu tahu bahwa kaisar ini telah menyatu dengan busur pembantaian abadi? Sufang berkata dengan sabar, kamu berada di dunia artefak daoku. Dalam lima tahun terakhir, setiap gerakanmu tidak bisa lepas dari pandanganku. Terlebih lagi, tubuhmu dipenuhi dengan aura pembunuh dari busur pembunuh abadi. Bagaimana kamu bisa bersembunyi? Dari saya. Suara mendesing. Semua orang berteriak kaget, sangat terkejut. Ini sebenarnya adalah bagian dalam dunia artefak dao. Artefak dao macam apa yang bisa begitu luas dan dekat dengan alam aslinya? Yang lebih mengejutkan lagi adalah Sufang. Sebenarnya adalah penguasa artefak dao ini. Harta karun ajaib luar angkasa. Itu harta karun ajaib luar angkasa. Seru kaisar langit Tianang. Wajahnya penuh kejutan dan kegembiraan. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli kaisar abadi dengan latar belakang yang begitu dalam, dia sebenarnya tahu tentang harta karun spasial. Tak hanya itu, ia masih enggan menyerah dan ingin merebut harta karun tersebut. Setelah aku membunuhmu, harta darmas spasial ini dan semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Mata kaisar langit Tianang bersinar karena keserakahan. Tiba-tiba, Nagaki yang mengejutkan keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju Sufang. Saat dia berlari, tubuhnya, kecuali kakinya, dengan cepat berubah menjadi tubuh naga dewa. Dengan kekuatan suci yang menakutkan, dia membelenggu seluruh ruang di lantai tujuh menara penyegel iblis. Bukan karena kaisar langit Tianang dibutakan oleh harta karun itu dan ingin membunuh penguasa artefak Dao di dunia artefak Dao. Menurutnya, dengan budidaya Sufang di tahap yuksian, bagaimana dia bisa mengendalikan harta darmas spasial yang legendaris. Paling-paling, dia hanya bisa mengontrol sedikit. Baru saja, ketika dia memindahkan panah yang mengejutkan itu, dia telah menghabiskan sebagian besar harta darmanya. Adapun monster iblis abadi yang menakutkan, kaisar langit Tianang yakin bahwa dia masih bisa menghadapinya. Yang terpenting adalah membunuh Sufang. Kemudian, semuanya akan terselesaikan. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu berada di dunia artefak Dao Sufang. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Dengan senyuman dingin, Sufang menggunakan pikirannya untuk mengaktifkan kekuatan ilahi dari harta dharma. Aura mengerikan kaisar langit Tianang hancur selapis demi selapis. Momentum lari kaisar langit Tianang tiba-tiba menjadi sulit. Suara mendesing. Ternyata monster iblis abadi keluar dari samping. Itu meledak dengan aura mengejutkan dari perpaduan imortal dan demon. Hal ini menyebabkan kisejati dan ki iblis di tubuh para penggarap Dao abadi dan iblis kuno yang dibangkitkan menjadi kacau. Sulit untuk mengedarkannya. Monster yang menakutkan. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa monster ini, yang tidak diketahui apakah itu master abadi Changhuan atau klan iblis Neterward Kuno, baru saja menyembunyikan kekuatannya. Meskipun ia bukan pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti kaisar abadi, kekuatannya setidaknya setara dengan kaisar abadi yang asli. Ledakan, ledakan. Tiga pukulan berturut-turut, masing-masing mengenai daging. Kaisar Langit Tian Ang berubah menjadi tubuh naga ilahi. Dari segi kekuatan fisik, tidak kalah dengan tubuh fisik Su Fang yang sempurna. Namun, auranya hancur, sisik naganya jatuh, dan dia mengeluarkan beberapa suap darah. Kamu bisa menahan tiga pukulanku. Lumayan, kamu memenuhi syarat untuk menjadi targetku. Monster iblis abadi tiba-tiba berkata dengan dingin. Engah. Kaisar Langit Tian Ang memuntahkan setegup darah lagi dengan potongan organ dalamnya. Kemudian, dia bertanya dengan tidak percaya, bagaimana mungkin kamu tidak terbelenggu oleh kekuatan ilahi dari harta Dharma. Itu karena dia adalah roh primordial keduaku. Tubuh yang bersemayam di dalamnya juga setara dengan tiruanku. Su Fang berkata dengan lemah. Dalam sekejap, tubuhnya mengeluarkan serangkaian suara berderak dan mengembang dengan cepat. Dia menjelma menjadi raksasa setinggi 30 meter dengan totem emas di sekujur tubuhnya. Kaisar tertinggi, aura penguasa, bagaikan dewa perang emas. Auranya benar-benar menekan transformasi manusia naga Kaisar Langit Tian Ang. Kaisar Langit Tian Ang, sekarang aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya hidup dan matimu dikendalikan oleh orang lain. Su Fang maju selangkah dan menyeberang sejauh 300 meter. Dia langsung tiba di depan Kaisar Langit Tian Ang. Dengan sapuan tangannya, transformasi manusia naga Kaisar Langit Tian Ang ditepis seperti lalat. Bang, bang, bang. Ledakan, ledakan. Bentuk raksasa Su Fang dan monster iblis abadi melancarkan serangkaian serangan sengit terhadap manusia naga. Mereka tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun. Mereka murni mengandalkan kekuatan fisik. Manusia naga mencoba menggunakan kemampuan ilahi tertinggi dari klan naga, tetapi itu terputus berkali-kali. Dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan tubuh fisiknya. Setelah Kaisar Langit Tian Ang berubah menjadi manusia naga, kekuatannya meroket hingga puncak alam Kaisar Abadi. Namun, kekuatan monster iblis abadi berada di luar imajinasinya. Selain tubuh berlian raksasa Su Fang, dia masih bisa melawan pada awalnya. Namun pada akhirnya, dia benar-benar menjadi seekor bebek yang duduk diam. Diinjak-injak, dihancurkan. Pembangkit tenaga dari delapan kekuatan, serta para iblis kuno yang masih hidup, semuanya tercengang. Seolah-olah setiap pukulan dan tendangan mendarat di tubuh mereka, menyebabkan mereka bergidik ketakutan. Kekuatan Su Fang tak terduga. Metodenya kejam dan dia akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Kita tidak boleh menjadikannya musuh di masa depan. Pakar Istana Bulan Surgawi, Tau Salju berkibar, terus-menerus memperingatkan dirinya sendiri. Namun, setelah dipikir-pikir, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadikan Su Fang sebagai musuh di masa depan? Memikirkan hal ini, Tau Salju yang berkibar tiba-tiba merasa putus asa. Mengaum. Tubuh naga Long Tian Ang berada di ambang kehancuran. Setelah naga mengaum, dia dengan tegas menyalakan naga nyaki. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi menghempaskan Su Fang dan monster iblis abadi. Roh Primordial Long Tian Ang mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Ia berubah menjadi yang abadi yang mengejutkan dan berbicara kepada Su Fang dengan roh primordialnya. Su Fang, aku akan meninggalkan roh Dharma Awan Ungu dan harta karun Dharma Luar Angkasa bersamamu untuk saat ini. Segera, tubuh asliku akan datang dan mengambilnya pergi secara pribadi. Pada saat yang sama, aku juga akan mengambil kepalamu. Sebelum suara roh primordial selesai, suara mendesing. Suan Duang Hitam keluar dari mata monster iblis abadi. Ia melepaskan kekuatan ilahi roh primordial yang seperti gelombang dan menyapu yang abadi milik Kaisar Langit Tian Ang. Ah, bagaimana bisa ada roh primordial yang begitu kuat? Kesadaran roh primordial ku telah dimusnahkan olehmu. Sudah terlambat bagimu untuk mengingatnya sekarang. Su Fang menyerang dengan pelat darah iblis surgawi. Ia melepaskan belenggu roh primordial yang mengejutkan yang menyelubungi roh primordial Kaisar Langit Tian Ang. Meskipun roh primordial Kaisar abadi sangat kuat, ia hanya bisa dihancurkan oleh roh primordial kedua. Selain itu, ini hanyalah tiruan roh primordial dari Kaisar Langit Tian Ang. Itu dengan mudah disedot ke dalam lempeng darah iblis surgawi oleh Su Fang. Dengan lambayan tangannya, lempeng darah iblis surgawi kembali ke lautan bukaan ilahi. Dia kemudian memisahkan yang abadi dan memasukkannya ke dalam lempeng darah iblis surgawi. Su Fang, jadi bagaimana jika kamu telah memusnahkan roh primordial ku? Paling-paling, itu akan sedikit mempengaruhi roh primordial tubuh asliku. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Roh primordial Kaisar Langit Tian Ang terbelenggu, tapi dia masih sangat sombong. Kamu lupa lagi bahwa aku tidak akan memusnahkanmu. Sebaliknya, aku akan menggunakan api iblis untuk memanggangmu dan membuatmu menderita selamanya. Tidak hanya roh primordial Anda yang dikloning, tetapi roh primordial dari tubuh asli Anda juga akan dibelenggu di sini dalam waktu singkat dan menikmati perlakuan yang sama seperti Anda. Su Fang berbicara dengan suara dingin. Sambil berpikir, bola api iblis dari para goul menyelimuti roh primordial Kaisar Langit Tian Ang. Suara roh primordial yang sedih tiba-tiba terdengar dari formasi di lempeng darah iblis surgawi. Yang imortal milik Su Fang meninggalkan lempeng darah iblis surgawi karena malu. Tiba-tiba, Dewa Salju yang berkibar dan enam ahli dari Istana Bulan Surgawi berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Dewa Salju yang berkibar dan para bawahan Istana Bulan Surgawi bersedia tunduk kepada guru. Mulai sekarang, kami akan siap membantu guru. Kata Dewa Salju yang berkibar dengan keras. Para pesilat ahli dari Istana Bulan Surgawi pun ikut menyuarakan hal yang sama. Para ahli dari kekuatan lain semuanya berlutut dan menyerah. Kemampuan Su Fang yang menantang surga dan fakta bahwa dia memiliki setidaknya dua ahli tingkat Kaisar Abadi di bawah komandonya telah benar-benar mengintimidasi semua orang. Selain itu, metode Su Fang yang kejam dan tegas benar-benar membuat mereka takut. Meskipun Kaisar Langit Tian Ang kejam dan tanpa belas kasihan, paling banyak dia hanya bisa membunuh orang. Namun, Su Fang bahkan membelenggu roh primordial mereka dan membakarnya dengan api iblis selamanya. Memikirkan rasa sakit seperti ini saja sudah cukup membuat seseorang bergidik, apalagi mencobanya. Selain itu, mereka sekarang berada di dalam dunia artefak Dao Su Fang. Bahkan Klon Kaisar Langit Tian Ang tidak dapat melarikan diri. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain tunduk. Su Fang berpikir dia harus berusaha. Dia tidak berharap para ahli dari kekuatan lain akan menyerah secara sukarela. Setelah terkejut dan terpana, dia sangat gembira. Melihat iblis kuno yang masih hidup dan bangkit kembali, Su Fang bertanya, apakah kamu bersedia tunduk padaku? Manusia rendahan itu seperti semut. Setan tidak akan pernah tunduk pada manusia. 1299 Mayat iblis yang telah mati jutaan tahun masih begitu sombong. Sungguh sebuah lelucon. Anda tidak ingin mengirimkannya. Saya akan langsung mengendalikan kesadaran jahat Anda dan memaksa Anda untuk tunduk. Su Fang berkata dengan suara mendominasi. Kekuatan belenggu yang agung dan tak terbatas menyelimuti iblis kuno yang telah bangkit. Siapa yang tahu itu saat ini? Ras iblis tidak akan pernah tunduk pada umat manusia. Iblis kuno yang telah bangkit meraung serempak. Tubuh mereka meledak hampir bersamaan, memicu turbulensi ke segala arah. Berengsek. Iblis kuno yang dibangkitkan berada di luar dugaan Su Fang. Dia mengangkat alisnya dan mengaktifkan sepenuhnya harta magis dunia panjang sejati, menyelimuti ledakan iblis kuno yang telah bangkit. Ledakan. 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 Dengan bantuan harta ajaib, Su Fang akhirnya menekan ledakannya. Dia batuk seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Formasi yang membentuk lantai tujuh menara penyegel iblis runtuh, memperlihatkan menara tersebut. Manusia Su Fang, ras iblis tidak akan membiarkanmu pergi. Sesosok bergegas keluar dari menara penyegel iblis seperti kilat. Itu adalah iblis kuno yang telah dibangkitkan yang kekuatannya telah mencapai puncak alam kaisar abadi. Ternyata iblis ini telah menggunakan penghancuran diri iblis kuno lainnya sebagai kesempatan untuk melarikan diri dari menara penyegel iblis. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari dunia batin harta ajaib. Su Fang mencibir. Dia kemudian membuat beberapa segel tangan, berubah menjadi suan guang dan menghilang ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, seluruh dunia batin harta karun dao bergetar hebat seolah-olah langit dan bumi terbelah. Pada saat yang sama, perubahan besar terjadi di Giant Battle Canyon. Dunia panjang sejati rusak dalam perang dan tertinggal di Giant Battle Canyon. Karena tidak ada yang mengendalikannya dan kunci inti hilang, sebagian dari ruang harta ajaib ini terhubung ke kekosongan Giant Battle Canyon. Pada saat ini, Su Fang telah menjadi penguasa dunia panjang sejati. Setelah lima tahun berintegrasi, dia mampu menjauhkan dunia panjang sejati dari kehampaan dunia luar. Su Fang tidak melakukan hal itu sebelumnya karena dia takut Kaisar Abadi Tian'ang akan diberitahu. Begitu dia melarikan diri dari Menara Penyegel Iblis, itu akan merepotkan. Kendali Su Fang atas dunia naga sejati masih sangat terbatas. Bahkan jika dia bisa menekan Kaisar Abadi Tian'ang, Su Fang masih akan merasa sakit hati karena ini adalah wilayahnya. Penatua Iblis yang telah bangkit mencoba yang terbaik memberikan diri dari Menara Penyegel Iblis, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan berakhir di dunia di dalam artefak Dao. Saat Su Fang menyerang dengan segelnya, area di mana alam naga sejati dan kehampaan di luar hancur dan runtuh, membentuk turbulensi spasial yang mengejutkan dan zona robekan. Alam naga sejati, yang ukurannya tidak lebih kecil dari alam surgawi, menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia menjadi teratai selebar satu kaki. Akhirnya, ia berubah menjadi setitik debu yang hampir bisa diabaikan dan menghilang ke dalam kehampaan. Ini adalah aspek magis dari harta sihir spasial. Setelah guncangan awal, segala sesuatu di dunia batin alam naga sejati kembali normal. Su Fang mengamati seluruh alam naga sejati dengan kesadarannya. Dia juga menemukan lokasi kebangkitan iblis kuno yang berlarian seperti lalat tanpa kepala. Roh primordial kedua, tangkap dia. Jika Su Fang dapat sepenuhnya mengendalikan alam naga sejati, dia tidak perlu mengalami banyak masalah. Hanya dengan berpikir, dia bisa membelengdu iblis tua dan mengirimnya ke sisinya. Mudah bagiku untuk menundukkan iblis tua ini. Suara roh primordial kedua membawa arogansi tertinggi saat dia melangkah keluar dari menara penyegel iblis. Su Fang mengerutkan kening karena gangguan yang disebabkan oleh kebangkitan iblis kuno. Suara lo berasal dari batu diok darah di tubuhnya. Itu hanya beberapa ahli kaisar abadi. Bukan apa-apa. Apa yang perlu disedihkan? Su Fang menjawab, Hukum, apakah semua iblis yang dibangkitkan segila ini? Setelah hening beberapa saat, Luo Yu Yu berkata, Sepertinya begitu. Dan ini baru permulaan. Saya berspekulasi bahwa semakin banyak iblis yang dibangkitkan menyebar dari medan perang kuno keabadian ke dunia abadi besar seperti wabah, mereka akan menjadi semakin gila saat mereka terus melahap kesadaran para kultifator. Sifat jahat mereka tidak akan berubah. Ketika saatnya tiba, bahkan alam iblis tidak akan mampu mengendalikan mereka dan dao abadi tidak akan mampu melawan mereka. Kekuatan. Setelah datang ke kandang pengukuran dewa kali ini, kekuatanku meningkat beberapa tingkat. Aku masih jauh dari mampu menyapu domain abadi ini. Masih jauh dari cukup untuk melindungi diriku dalam bencana. Saya lega Anda bisa berpikir seperti ini dan tidak berpuas diri. Jangan khawatir tentang masa depan untuk saat ini. Pertama-tama aku akan mencerna keuntungan dari kandang penguburan dewa, lalu membunuh Yan Sen Shin dan memenuhi sumpah darah seratus tahun. Aku akan pergi ke Huoyan Shinri Kyo untuk mendapatkan api bintang seribu ilusi esensi. Lalu aku akan pergi ke dunia abadi kin besar dan istana sekuler tanpa batas untuk menangani pintu gulir segudang langit jernih. Lalu aku akan pergi ke dunia abadi dao surgawi dan mendapatkan bagian ketiga dari roh ki dharma umu. Membelanjakan. Saat Sufang sedang merencanakan masa depan, aura kesengsaraan yang mengejutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ternyata Sufang telah menekan budidaya puncak alam dao ke-90 abadi. Sekarang, dia akhirnya mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi menekannya dan hendak naik ke alam abadi dunia. Dia segera meninggalkan alam naga sejati dan memasuki kehampaan di luar. Ngarai pertempuran raksasa. Saat alam naga sejati direbut oleh Sufang, hal itu menyebabkan keributan besar di ngarai pertempuran raksasa. Turbulensi ruang angkasa yang hebat meletus, keluar dari ngarai. Potongan-potongan kekosongan itu terpelintir dan terkoyak. Cahaya warna-warni menyala. Adegan ini seperti kembali ke awal Giant Battle Canyon. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu demi satu sosok bergegas keluar dari ngarai dalam keadaan yang menyedihkan, dan kemudian dengan cepat terbang menjauh dari kedua sisi ngarai. Lebih dari selusin sosok mendarat di puncak gunung. Mereka adalah Long Sao Jun, Huang Lingyao, dan para ahli dari alam abadi hukum surgawi dan alam abadi kin besar. Lebih dari separuhnya tewas pada kejadian sebelumnya. Long Sao Jun, Huang Lingyao, dan yang lainnya beruntung. Cloning kaisar abadi Tian Ang sangat kuat dan tidak membutuhkan bantuan apapun, jadi dia meninggalkan mereka di luar. Mereka beruntung bisa lolos dari nasib ditangkap oleh Sufang dalam satu kali kejadian. Apa yang terjadi di Giant Battle Canyon? Mengapa ada perubahan mendadak? Pipi Long Sao Jun tergores oleh turbulensi luar angkasa. Darah mengalir keluar, dan dia tidak lagi memiliki sikap seorang jenius yang tiada tarahnya dari alam abadi hukum surgawi. Mungkinkah sesuatu terjadi di tempat tubuh ahli tak tertandingi itu di segel? Huang Lingyao masih sedingin sebelumnya. Seharusnya tidak demikian. Bahkan jika sesuatu terjadi, dengan kekuatan ayah yang tiada taraf dan kerjasama dari ras iblis, dia seharusnya berhasil merebut tubuh itu dan kembali dengan selamat, kata Long Sao Jun dengan percaya diri. Menatap Giant Battle Canyon, Huang Lingyao berkata dengan dingin, setelah pertempuran di tanah kematian, Su Fang menghilang. Saya tidak tahu apakah dia pergi ke tempat di mana mayat itu di segel. Lingyao, jangan khawatirkan dia. Ayah sudah memegang nyawanya. Dia harus pergi meskipun dia tidak mau. Aku khawatir ayah sudah menangkapnya hidup-hidup. Huang Lingyao menghela nafas dalam hati. Dia berharap Su Fang tidak memasuki tempat di mana mayat itu di segel. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk menghilangkan rasa malu karena kalah darinya. Long Sao Jun memahami pikiran Huang Lingyao dan menghiburnya. Lingyao, meskipun Su Fang luar biasa, dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia menentang langit dan tidak berarti apa-apa. Dia hanya seekor semut. Don, jangan khawatirkan dia. Berdengung. Long Sao Jun tiba-tiba mengeluarkan sebuah rune dari cincin penyimpanannya. Dia menguraikan informasi dalam rune. Keterkejutan memenuhi mata Long Sao Jun. Kediaman Kaisar Ning tiba-tiba menyerang konstelasi sembilan surga. Bahkan tubuh sejati Kaisar Ning pun ikut terlibat. Berita ini mengejutkan Huang Lingyao dan yang lainnya. Selama bertahun-tahun, untuk mengatasi bencana, memperluas kekuatan mereka, merebut solusi sejati etiril, dan menghentikan kebangkitan Istana Bintang, alam abadi Tiandao dan kediaman Kaisar Ning diam-diam telah merambah wilayah konstelasi sembilan. Langit dan pintu gulir segudang langit cerah. Mereka bahkan langsung membunuh ahli dari kedua sekte tersebut. Namun, kedua sekte itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Mereka memiliki dasar yang kuat. Jika mereka ingin mencabutnya, mereka harus membayar mahal. Butuh waktu lama sebelum mereka menyerang sekte secara langsung. Kediaman Kaisar Ning Sementara kekuatan lain fokus pada kandang penguburan dewa, mereka tiba-tiba menyerang konstelasi sembilan surga. Ini terlalu tidak terduga. Sungguh Kaisar ketenangan tertinggi yang kejam dan tegas. Long Sao Jun menunjukkan sisi dominannya dan segera mengambil keputusan. Alam abadi ini akan segera berada dalam kekacauan. Kita harus segera kembali ke alam abadi Tiandao. Seseorang ragu-ragu dan bertanya, kloning Kaisar Ning masih berada di Giant Battle Canyon. Long Sao Jun memotongnya. Dengan kekuatan ayah, mengapa kita perlu khawatir? Tidak akan lama lagi dia akan kembali ke alam abadi Tiandao dengan tubuh ahli tertinggi. Pada saat yang sama, di sisi lain dari Giant Battle Canyon, Huoyan Shinri Kiyo juga menerima kabar yang sama. Semua ahli terkejut dan hati mereka kacau. Di altar, Yan Sen Shin dipermalukan oleh Su Fang yang memanggilnya Yan Nu Shin. Hal ini membuat Yan Sen Shin mengalami kemunduran yang belum pernah ia alami sebelumnya. Huoyan Shinri Kiyo mundur dari tanah tertutup. Mendengar berita bahwa kediaman Kaisar Ning sedang menyerang konstelasi sembilan langit, kemerosotan Yan Sen Shin sebelumnya pun sirna. Ambisinya membengkak dan membara lagi. Matanya memancarkan cahaya yang sehat dan segar. Aku, Yan Sen Shin, memiliki pedang kembar penghancur. Aku akan menjadi penguasa alam abadi ini. Alam abadi ini akan jatuh ke dalam kekacauan. Inilah saatnya bagiku, Yan Sen Shin, untuk menunjukkan kekuatanku. Bagaimana bisa saya dikalahkan oleh kemunduran kecil ini? Memikirkan hal ini, tubuh Yan Sen Shin kembali bersinar dengan cahaya yang tiada taranya. Su Fang hanyalah batu loncatan dalam perjalananku untuk menjadi ahli tertinggi. Apa hakmu untuk mengguncang hati daoku? Su Fang, aku, Yan Sen Shin, akan berdiri di panggung alam abadi ini. Anda hanyalah seekor semut. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan saya? Anda sebaiknya keluar dari Giant Battle Canyon. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri dan menggunakan darahmu untuk mempertajam hati daoku. Melihat ke dalam Giant Battle Canyon, mata Yan Sen Shin terbakar dengan niat membunuh yang kuat. Lalu dia berteriak dengan dingin, ayo kembali ke sekte. Sebagian besar ahli dari delapan kekuatan yang datang ke kandang penguburan dewa untuk merebut tubuh para ahli tertinggi terjebak di dunia panjang sejati. Mereka mati atau menjadi budak Su Fang. Namun, ada juga yang berhenti di tengah jalan. Orang-orang dari konstelasi sembilan surga adalah salah satunya. Apa? Istana Kaisar Ning menyerang sekte tersebut. Bahkan Kaisar Ning sendiri yang datang. Berita itu seperti sambaran petir, mengejutkan para ahli dari konstelasi sembilan surga. Mereka semua tercengang dan wajah mereka menjadi pucat. Ayo kembali ke sekte. Aotian Zen Hen berteriak dengan marah dan hendak pergi. Namun, Penatua pertama, yang merupakan pemimpin tim, ragu-ragu dan berkata, Penatua Aotian, jika dia tidak yakin, Kaisar Ketenangan tertinggi tidak akan datang sendiri. Ketika kita tiba di Istana Bintang, saya takut Istana Bintang akan dirusak oleh Kaisar Ketenangan. Jika kita kembali sekarang, bukankah itu seperti terbang ke dalam api? Ketika nama Kaisar Ning disebutkan, para ahli dari Istana Bintang merasa kagum. Mereka semua setuju dengan Tetua Agung. Aotian Zen Hen mengangkat alisnya dan berkata, Tetua Agung, apa maksudmu? Sebagai penduduk Istana Bintang, bagaimana kita bisa mundur ketika sekte dalam bahaya? Seseorang mencoba membujuknya, Elder Aotian, sekte ini telah memenjarakanmu di puncak Aotian selama seratus ribu tahun karena kupu-kupu iblis. Mengapa kamu? Bahkan jika sekte itu mengkhianatiku, aku, Aotian Zen Hen, lebih baik mati daripada mengkhianati Istana Bintang. Kamu takut mati, tapi aku tidak. Jika saya mati demi sekte, mengapa saya harus takut mati? Aotian Zhang Hen meninggalkan suara dentang dan meninggalkan Giant Battle Canyon sendirian. Seseorang mengejeknya dari belakang. Seribu tiga ratus. Dalam kehampaan, turbulensi dan nebula tiba-tiba bergolak hebat, menimbulkan turbulensi yang lebih mengerikan lagi, mengganggu ruang dan waktu. Beberapa makhluk abadi melihat ini dari jauh, dan mereka sangat terkejut hingga mereka lari menyelamatkan diri. Ada juga beberapa makhluk abadi yang berani melihat beberapa materi bercampur dengan turbulensi, termasuk beberapa pecahan harta dharma. Mereka segera berpikir untuk mencari harta karun. Apa yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah selain berbagai zat yang dikeluarkan dari jet, ada juga setitik debu yang tidak mencolok. Ia terhempas ke dalam kehampaan oleh turbulensi dan dengan cepat bertambah besar ukurannya, berubah menjadi polong biji teratai berukuran satu kaki persegi. Suara mendesing. Sesosok muncul dari teratai, itu adalah pemuda berjubah hitam. Orang ini adalah Sufang. Setelah Sufang menyingkirkan alam naga sejati, kekosongan dinarai pertempuran raksasa hancur menciptakan turbulensi. Alam naga sejati tersapu oleh turbulensi, dan kemudian terlontar ke sini. Sufang kemudian muncul dari alam naga sejati. Ini bukan Giant Battle Canyon. Mata Sufang bersinar dengan cahaya ilahi. Dia melihat sekeliling, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tak jauh di depannya, terdapat material planar yang melayang tertiup angin, dan segala macam puing. Benua itu terpencil. Tidak ada hutan, hanya bebatuan dan puing-puing yang terlihat. Energi spiritual langit dan bumi sangat tipis. Di atas tanah, ada sungai hitam besar. Itu tidak bernyawa, dan tidak ada satupun riak di atasnya. Ini tanah ekstrim air korosif. Sekilas Sufang mengenali sungai hitam besar itu. Dia sangat terkejut. Tanah ekstrim air korosif adalah material datar yang ditemui Sufang dalam perjalanannya menuju konstelasi 9 surga tidak lama setelah dia naik ke dunia abadi. Itu juga selama misi serikat buru di tanah ekstrim air korosif, Sufang menerobos kesengsaraan untuk menjadi abadi dan membentuk tubuh abadi sejati. Dengan demikian, tempat ini meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Saya tidak menyangka akan tersapu ke sini dari ngarai pertempuran raksasa di kandang penguburan dewa. Tapi saya masih dianggap beruntung. Jika saya secara tidak sengaja tersapu ke tempat berbahaya di luar dunia, itu akan sangat mengerikan. Saya harus menemukan tempat untuk mengatasi kesengsaraan saya. Dia terbang menuju pegunungan besar di tengah tanah ekstrim air korosif dan mendarat di pegunungan yang tidak mencolok. Dari mana datangnya hantu liar ini? Kamu berani masuk tanpa izin ke wilayah kami. Desir, desir. Dewa terbang keluar dari gua di pegunungan. Totalnya ada lebih dari 30 orang, dan mereka menggunakan tempat ini sebagai tempat peristirahatan mereka. Meninggalkan. Sufang sedikit melepaskan kekuatan kaisar tertinggi. Meskipun tingkat kultifasi Sufang saat ini tidak dapat dianggap sebagai ahli sejati yang tiada taranya, Ki Kaisarnya berasal dari budidaya teknik langit menjulang Kaisar Tirani dan menyatu dengan Roh Ki Dharma Ungu, memberinya aura yang sangat mendominasi. Yang terkuat di antara yang abadi hanyalah surga abadi. Bagaimana mereka bisa menahan kekuatan ilahinya? Arogansi sebelumnya langsung lenyap, dan digantikan oleh ekspresi hormat dan kagum. Sepertinya mereka adalah bawahan dari penguasa tertinggi, dan mereka semua dengan hormat mematuhi perintah dan pergi secepat mungkin. Spirit Ki di sini sangat tipis, tapi bukannya tidak ada. Sufang tidak mempedulikan hal ini. Dia dengan cepat mengeluarkan tiga vena roh kuno dan menempatkannya di punggung gunung. Dia juga melepaskan sekitar sepuluh petani, yang menyebar ke segala arah. Para pembudidaya ini tidak terlalu kuat, hanya pada tingkat tetua biasa. Dia juga membiarkan Roh Primordial II mengendalikan monster abadi dan iblis untuk bersembunyi di pegunungan. Saat ini, Sufang memiliki banyak ahli di bawahnya. Itu hanyalah transendensi kesengsaraan, dan terlalu mengejutkan untuk menghilangkan semuanya. Setelah melakukan semua ini, sebelum dia bisa mengumpulkan Ki sejati untuk menerobos. Membelanjakan. Ki kesengsaraan yang telah ditekan hingga ekstrim keluar dari tubuhnya, diikuti oleh api kesengsaraan, yang menyala dengan hembusan napas. Energi ilusi dan berkabut dilepaskan, dan langit dan bumi sepertinya merasakannya. Kabut bintang di langit mendidih, dan awan kesusahan melonjak seperti gelombang badai. Segera setelah itu, mereka menyebar ke segala arah dan menutupi langit, menyebabkan kabut bintang terhalang. Kesengsaraan surgawi mengembun dalam sekejap, memancarkan kekuatan ilahi surgawi yang menakutkan yang hampir menyelimuti seluruh tempat. Di benua itu, entah itu makhluk abadi atau goblin besar, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Semuanya gemetar dan memandang ke langit dengan ngeri. Lebih dari 300 mil jauhnya dari gunung Transcendensi Kesengsaraan Su Fang adalah satu-satunya kota di tempat itu. Ini telah menjadi pasar perdagangan berskala besar. Merasakan kekuatan ilahi dari kesengsaraan surgawi, para makhluk abadi di kota berjalan keluar dari rumah mereka. Seseorang sebenarnya sedang melampaui kesengsaraan ke-9 di air korosif. Dilihat dari kekuatan kesengsaraan surgawi, dia seharusnya mencoba menerobos ke alam abadi. Ada sebuah rumah di tengah kota. Seorang pria parubaya yang kekuatannya sebanding dengan imortal canggu menatap kesengsaraan surgawi dengan cahaya aneh di matanya. Seorang lelaki tua di belakangnya berkata dengan nada meremehkan, alam abadi dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di air korosif. Namun, di depan istana kaisar ketenangan tertinggi, tidak ada apa-apanya. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini memilih untuk melampaui kesengsaraan di air korosif. Dia jelas seorang kultifator nakal tanpa latar belakang sekte atau keluarga. Kultifator seperti itu biasanya lebih kuat daripada kultifator dengan level yang sama dari sekte dan keluarga budidaya. Dan menilai dari kekuatan ilahi kesengsaraan surgawi, orang ini bukanlah orang biasa. Orang tua itu berkata, kalau begitu, kita bisa langsung menganggapnya sebagai bawahan istana kaisar ketenangan kaisar. Perjalanan ke air korosif ini tidak sia-sia. Pria parubaya itu tersenyum mendominasi, kediaman kaisar ketenangan kaisar akan menyapu wilayah abadi ini. Orang ini bertemu denganku di air korosif dan cukup beruntung menjadi bawahan istana kaisar ketenangan kaisar. Mari kita lihat kesengsaraan surgawi dari alam abadi tidak begitu mudah untuk dilewati. Orang tua itu tersenyum dan berkata, ayo pergi dan melihat. Pada saat yang sama. Dalam kehampaan ribuan mil jauhnya dari air korosif, lebih dari sepuluh sosok melewati kabut bintang tebal dan terbang melintasi langit. Orang-orang ini mengenakan jubah berbintang. Mereka adalah penggarap konstelasi sembilan surga. Yang memimpin adalah seorang lelaki tua kurus dengan jubah polos berbintang. Jika Sufang hadir, dia akan mengenali orang ini secara sekilas. Dia adalah tetua dari wilayah rahasia pemurnian harta karun di Istana Bintang, Master Luan Pemurnian Harta Karun yang terkenal. Ada juga beberapa kenalan Sufang, seperti penatua muda dari wilayah rahasia pemurnian harta karun Qiu Ranzeng, murid jenius King Kui dan Yuan Yifang. Ada juga seorang murid perempuan cantik yang merupakan kenalan lama Sufang, Wang Yuzhen. Para penggarap Istana Bintang ini kelelahan dan mereka tampak seperti sedang berlari menyelamatkan diri. Tuan Luan, ahli tak tertandingi dari Istana Kaisar Ning akan tiba dalam sekejap. Kita tidak dapat melarikan diri. Terlebih lagi, Kaisar Tertinggi Ning ada di sini secara pribadi. Saya khawatir Istana Bintang telah runtuh. Mengapa kita tidak menyerah? kata Yuan Yifang sambil terengah-engah. Tidak hanya Yuan Yifang, banyak murid lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Qiu Ranzeng berteriak dengan dingin, diam. Istana Kaisar Ning sedang mencoba menghancurkan Istana Bintang. Menyerah pada Istana Kaisar Ning. Jangan pernah memikirkannya. Yuan Yifang, jika kamu berani mengatakan kata-kata seperti itu. Sebelum dia selesai, sebuah suara dingin datang dari jauh. Tuan Luan, Istana Bintang akan segera dihancurkan. Saya berbelas kasihan kepada Anda karena Anda adalah guru pemurnian harta karun. Jika Anda tidak tahu apa yang baik bagi Anda, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ayo pergi. Wajah Tuan Luan berubah dan dia mempercepat. Yuan Yifang dan dua murid lainnya dari wilayah rahasia pemurnian harta karun tertinggal dan meninggalkan tim Istana Bintang. Tuan Luan melewati kabut tebal bintang dan matanya membelalak. Dia melihat air busuk dan ujian surga di langit. Ayo pergi ke sana. Tuan Luan membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Saat itu, seberkas cahaya menembus awan ujian surga yang tebal dengan kekuatan suci yang mengejutkan. Ia turun ke tanah dan langsung menuju ke Su Fang di gunung. Dibandingkan dengan ujian sembilan guntur dari Raja Bulu Hijau, ujian surga di alam abadi dunia bawah terlalu lemah. Su Fang menggelengkan kepalanya dan tertawa dengan nada menghina. Dia kemudian melayang ke langit melawan sinar cahaya. Ledakan. Su Fang tidak mengaktifkan kekuatan ilahi apapun. Sebaliknya, dia memukul sinar cahaya itu dengan tubuhnya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Ada juga sebagian pancaran cahaya yang meresap ke dalam tubuhnya, namun kulitnya tidak rusak sama sekali. Saya berencana menggunakan sembilan tes guntur untuk menyempurnakan tubuh saya dan mengembangkan tubuh nyata hukuman guntur. Kekuatan ujian surga ini masih jauh dari cukup. Su Fang menatap ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak puas. Saat berikutnya, dua sinar cahaya menyerbu. Mereka jauh lebih kuat dari sinar cahaya pertama. Tidak buruk kali ini. Su Fang tertawa lagi dan menggunakan tubuhnya untuk menahan sinar cahaya. Dia menggunakan kekuatan ujian surga untuk memurnikan tubuhnya. Retakan. Awan uji surga terus bergulir. Setelah beberapa saat, terjadilah guntur yang menggemparkan bumi. Tiga sinar cahaya saling terkait satu sama lain. Mereka seperti tiga naga dewa yang dibentuk oleh sinar cahaya yang menakutkan. Mereka membawa aura penghancur yang mengejutkan dan bergemuruh dari Heaven's Test Cloud. Segala sesuatu di alam semesta bergetar dalam auranya seolah-olah akan hancur di saat berikutnya. Kekuatan ujian surga ketiga telah mencapai tingkat alam abadi dunia bawah. Seorang kultifator biasa di puncak alam yuksian tidak dapat menahannya. Lumayan. Ledakan. Tiga sinar cahaya menerpas Su Fang dan menyebabkan tubuhnya terjatuh. Dia hampir jatuh ke gunung. Petir menyambar tubuhnya dan mengebor ke dalam tubuhnya, mencoba menghancurkan tubuh fisiknya. Meskipun ujian surga ketiga sangat kuat, ujian itu jauh lebih lemah daripada ujian kerajaan iblis yang dilakukan Kaisar Bulu Hijau. Itu tidak setingkat dengan kekuatan hukuman guntur yang dikeluarkan oleh kuali hukuman guntur. Kulit Su Fang sedikit rusak. Setelah petir menembus ke dalam tubuhnya, itu diintegrasikan oleh tubuh Su Fang dan kemudian diarahkan ke Roda Yin yang tahu untuk menyerang yang meridian ke-29. Dari surga ke-4 ke-5, Su Fang dilanda ujian guntur berulang kali. Dia terbang tanpa rasa takut untuk menerima baptisan tes guntur. Para abadi yang menyaksikan dari jauh dan dua tuan dari Istana Kaisar yang tenang tercengang. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Ketika seorang kultifator menjalani ujian surga, dia gemetar ketakutan. Dia menggunakan semua jenis sihir dan harta sihir. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan terkena tes guntur. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk selamat dari ujian surga, dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Kultifator di depan mereka sedang menjalani ujian surga. Apakah dia benar-benar seorang manusia kultifator dan bukan Big Goblin yang tiada tarannya dengan tubuh fisik yang kuat? Bahkan Big Goblin yang tiada tarannya tidak akan berani menerima ujian surga secara langsung dengan tubuh fisiknya. Kami datang ke negeri ekstrim air korosif untuk membangun markas Istana Kaisar yang tenang untuk memasuki dunia besar Yuan Lu. Saya tidak menyangka akan menemukan harta karun secara tidak sengaja. Ria parubaya dari Istana Kaisar tenang itu sangat bersemangat. Orang tua itu tersenyum dan berkata, Selamat, Tuan. Anda pasti telah melakukan pelayanan yang luar biasa untuk memiliki guru seperti itu di bawah komando Anda. Para pembudidaya dari Istana Bintang yang baru saja melarikan diri ke tanah ekstrim air korosif juga melihat Su Fang menjalani ujian surga. Wang Yuzhen sangat gembira. Dia berteriak kaget, Ini Su Fang. Saya tidak percaya kita bertemu dengannya di sini. Dia memiliki banyak guru di bawahnya. Kita diselamatkan. Tuan Luan dan Kiyuran Zheng tersenyum pahit. Wajah murid jenius King Kui juga sangat jelek. Ketika Su Fang memasuki Istana Bintang, dia diintimidasi dan dipermalukan oleh teman-temannya. Ia bahkan beberapa kali nyaris kehilangan nyawanya. Meski kemudian dia dihargai, itu karena dia menyerahkan pencerahan etiril. Di kandang pemakaman dewa, Istana Bintang tidak menyelamatkannya. Su Fang langsung meninggalkan Istana Bintang. Sekarang, orang-orang dari Istana Bintang berada dalam masalah dan mereka meminta bantuannya. Bagaimana dia bisa setuju? Siapakah kamu yang akan bangkit kembali ketika matahari terbenam di barat?